TOHG Season 831, Rasa Hormat Banyak Taoistua dicurahkan keluar dari Dao Palace dan berdiri di sekitar. Mereka mengerutkan kening ketika mereka mendengar percakapan. Clear Sky Sackmaster sedang mencari pendapat Dao Ancestor dan sekarang Qin Mu, Xiao Chun Feng, dan yang lainnya siap untuk saling membunuh. Haruskah kita berhenti? Salah satu Taoistua mulai merasakan sakit di kepalanya dan bergumam, tetapi hal utama di sini adalah bagaimana kita menghentikan mereka. Mereka adalah utusan surga selestial, para murid dewa bintang sekarat di langit-langit yang cerah sudah menjadi dosa sekte langit jelas kita, jika kita menghentikan utusan untuk membalas dendam, kejahatan kita tidak akan menjadi pengampunan. Di sisi lain, itu adalah tubuh penguasa yang daul leluhur bahkan tidak berani mengambil ibadahnya, kita tidak bisa mengalahkan, memarahi atau menyentuhnya jadi bagaimana kita menghentikannya. Para penganut Taoist melainnya juga cemas. Clear Sky Sek Master tidak ada di sini sehingga mereka benar-benar kehabisan ide. Tiba-tiba, Yu Chen Xi berkata dengan lembut, tubuh Tuan Damai Abadi dan surga-surgawi Xiao Chun Feng sebenarnya mempertimbangkan atas nama kehidupan mereka sendiri. Mereka mengambil jendela kecil kesempatan ini ketika sekte guru mencari pendapat daul leluhur untuk mengeluarkan kesimpulan, membuatnya terlambat untuk mengubah apapun. Petik 2 Beberapa Taoist tua buru-buru menatapnya dan bertanya, Apa maksudmu? Yu Chen Xi berkata, Paman Senior, coba pikirkan ini, jika Overlord Bodhikin menghapus semua utusan, apa yang harus dilakukan langit-langit jernih kita? Bunuh itu dan kirim kepalanya ke surga selestial, kata seorang Taoist yang pemarah. Yu Chen Xi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kematian para utusan dan 3 hingga 400 murid dewa-dewa kuno di langit-langit yang jernih, menurutmu seberapa serius kejahatan itu. Cukuplah agar langit-langit jernih kita dihapus dari keberadaan. Ketika waktu itu tiba, tindakan terbaik kita akan bekerja bersama dengan kerajaan perdamaian abadi dan memberontak. Petik 2 Semua orang menyadari. Motif Xiao Chun Feng juga mirip. Dengan membunuh Overlord Bodhikin, Dao Ancestor tidak punya pilihan. Ini akan mengikat Dao Sek dan Clear Sky Heaven dengan kuat dan memungkinkan kita untuk tidak memiliki kesempatan untuk memberontak. Itu karena jika Dao Leluhur memilih Overlord Bodhikin, dia pasti akan membunuh Xiao Chun Feng dan sisanya sebagai pengorbanan. Petik 2 Yu Chen Xi berkata, apa yang dilakukan tidak dapat diurungkan. Keduanya ingin membuat kesimpulan sebelum Dao Ancestor membuat keputusan sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tuan Tu Bukin mengirim Sekte Guru pergi untuk meminta Dao Leluhur mengambil kesempatan ini ketika dia tidak ada untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Kakak senior Xiao Chun Feng juga memiliki motif yang sama. Beginilah cara orang pintar bertindak, mereka tidak ingin menyerahkan hidup dan masa depan mereka di tangan orang lain. Petik 2 Semua orang memiliki rasa hormat yang sepenuhnya baru untuknya dan seorang Taoist tua bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yu Chen Xi bergumam dan berkata dengan tegas, menghentikan mereka berarti kita memilih Dao Leluhur jadi apapun yang kita lakukan, itu akan salah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersiap-siap membersihkan kekacauan. Petik 2 Semua orang mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Jika badan penguasa perdamaian abadi menang dan membunuh para utusan surgawi, kita harus siap untuk menyingkirkan mayat dan bukti, memindahkan kesalahan ke bumi pertiwi dan membersihkan semua hubungan yang dimiliki langit-langit jernih kita dengan mereka. Ketika langit surgawi datang menyelidiki, mereka akan dituntun ke bumi pertiwi dan hukuman kita akan dikurangi menjadi yang paling ringan. Kita kemudian dapat merencanakan bersama dengan eternal peace dan perlahan-lahan berkembang, menunggu waktu untuk menyerang. Petik 2 Yu Chen Xi dengan cepat berkata, jika para utusan membunuh Overlord Bodikin, kita harus menyiapkan semua jenis harta untuk menyuap para utusan, meminta mereka untuk memohon atas nama kita dan mengurangi hukuman. Kami hanya perlu melakukan dua poin ini dengan baik. Tidak peduli siapa yang kalah atau apa yang dipilih leluhur Dao, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Petik 2 Baik Semua orang memuji dan mereka bergegas pergi untuk membuat persiapan. Di depan istana Dao, Qin Mu, Lin Xuan, dan Xiao Chun Feng memuji dalam hati mereka ketika mereka melihat para taoist tua itu mengabaikan mereka dan malah bergegas pergi. Ada orang pintar di Clear Sky Sack yang telah berhasil melihat situasi dengan jelas. Yu Chen Xi telah menebak apa yang mereka pikirkan secara akurat. Mereka tidak ingin menyerahkan hidup mereka dan mengambil manfaat dari pilihan Dao Ancestor, sehingga mereka akan menyingkirkan lawan mereka terlebih dahulu dan memaksa Dao Ancestor untuk bersandar pada pilihan mereka. Ini benar-benar situasi yang dapat berubah di langit. Petik 2 Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat angin menyapu dan awan begelombang di langit yang menutupi matahari dan bulan buatan manusia, memungkinkan berbagai jenis galaksi dan rasi bintang buatan manusia muncul. Itu memukau abnormal dan dia berseru kagum. Seni surgawi aljabar Dao Sekte luar biasa, ia mampu mengembangkan semua Dao di dunia ini. Petik 2 Xiao Chun Feng juga melihat ke langit dan memuji, cakrawala Tuan Tubuh Qin benar-benar luar biasa. Alasan mengapa langit melihat Dao Sekte penting adalah karena pencapaian Dao Sekte dalam aljabar tak tertandingi di seluruh dunia ini, mereka adalah yang terbaik sepanjang saman. Pasukan Dewa Surga Selestial, termasuk 10 penjaga surga selestial memiliki senjata dan formasi yang dirancang oleh Dao Sekte. Petik 2 Itulah sebabnya jika saya ingin berjuang untuk dunia melawan surga selestial, saya harus menerima dukungan dari Dao Sekte, kata Qin Mu. Tiba-tiba, seorang pemuda di belakangnya meraung dan bangkit ke langit. Dia melompat ke udara dan berteriak, yang dengan nama keluarga Qin, tunjukkan padaku apa yang disebut tubuh Tuan. Pemuda itu berdiri di udara dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Roh primordialnya muncul di belakangnya dengan kura-kura dan ular melilit satu sama lain. Kura-kura memiliki kepala naga dan ular itu memiliki seribu pasang sayap di punggungnya sementara rahangnya terbuka lebar. Itu adalah kura-kura hitam. Ketika roh kura-kura hitam primordial muncul, sebuah sungai besar langsung muncul di langit dan muncul di bawah kaki kura-kura hitam. Sungai panjang itu mengeluarkan suara tabrakan yang keras saat ia melonjak dan menendang udara. Qin Mu memandang Lin Suan dan berkata sambil tersenyum, Dao Master Lin, murid Dewa Utara Suan Wu, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Lin Suan bahkan tidak melihat murid Dewa Utara dan berkata sambil tersenyum, Chult Master Qin, struktur otak Anda berbeda dari yang lain. Anda selalu memiliki pemikiran yang aneh dan luar biasa namun Anda tidak pernah melakukannya secara pribadi. Anda hanya menyerahkannya ke kita. Anda juga selalu sering berkeliaran dan tidak akan kembali selama satu hingga dua tahun. Setelah kembali ke Eternal Peace kali ini, Anda juga sibuk sehingga Anda mungkin belum memahami sejauh mana perkembangan kami di jalur, keterampilan, dan seni surgawi dalam Eternal Peace Dao Sek, apakah saya benar? Qin Mu sedikit terkejut. Dao Master Lin Suan maju selangkah dan perlahan naik ke langit selangkah demi selangkah. Dia berjalan menuju murid Dewa Utara Suan Wu sambil tersenyum. Su Seng Hua pernah berkata, komputasi canon dari molekul tertinggi dan kekuatan magnet, dua arah penelitian ini, mudah bagi kekuatan magnetik untuk menghasilkan buah dari penelitian tetapi yang memiliki dampak terbesar pada reformasi masih akan menjadi komputasi canon dari supreme molekul. Kekuatan magnet hanya menciptakan satu lagi sistem seni surgawi di dunia tetapi kanon perhitungan agung molekul dapat mengubah semua jalur, keterampilan, dan seni surgawi di dunia ini. Ia bahkan dapat mengubah struktur senjata surgawi, struktur formasi. Selama bertahun-tahun ini, seluruh Dao Sek saya berfokus pada penelitian canon computation of supreme molekul. Kanon perhitungan dari molekul tertinggi yang Anda berikan kepada saya hanyalah kerangka kerja dan selama bertahun-tahun, Dao Sek saya telah menguraikan metode perhitungan dan meningkatkan seni surgawi dari sana. Petik 2 Di udara, murid Dewa Suan Wu Utara mengeksekusi sungai besar dengan roh purba dan ada juga lima awan besar yang naik dari sungai panjang. Dengan lima lapisan awan dan lima lapisan petir, angin, awan, petir dan sungai seperti naga itu menghantam Lin Suan dengan momentum besar. Dewa Utara adalah salah satu dari empat dewa, seorang raja dewa dari masa lalu, yang secara alami lahir dari Dao Besar. Bahkan di Iyue mencari ilmu di bawah mereka. Dan murid Dewa Utara ini juga memiliki kultivasi yang tak tertandingi. Dia berdiri di atas kepala ular terbang yang terbang dalam bentuk spiral, muncul dan menghilang tanpa diduga. Dia mengeksekusi divine artnya di atas kepala ular terbang sementara kura-kura hitam di bawah mengeluarkan raungan naga. Dengan cakar dan giginya yang tajam, langit redup saat merobek langit, dan langit berubah cerah lagi saat diterangi oleh kilat. Garis keturunan Dewa Utara dikenal karena budidaya yang padat dan pertahanan yang mengejutkan. Orang ini tidak bisa diremehkan. Apa yang telah saya ubah pertama adalah 14 Greetings of Dao Swat. Meskipun aku hanya menyempurnakan tujuh tulisan pertama dari Dao Swat, itu jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh negara udik di surga selestial. Petik 2. Dao Master Lin Suan melolong panjang dan mengeluarkan pedangnya untuk menghadapi Dewa Utara. Kata-kata dan tindakannya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Kultus Master Kin, lihat pedang sejati saya dan tahu apa yang Anda lewatkan selama bertahun-tahun ini. Penulisan pertama Dao Swat, Adot Reading Gerakan Luas, Yin dan Yang datang dan pergi dalam dua mode. Di langit, diagram Teji hitam dan putih yang lebarnya 300 meter muncul. Yin dan Yang yang berubah di dalam menjadi sangat baik dan struktur internal benar-benar berbeda dari pedang Dao sebelumnya. Di masa lalu, penulisan pertama Dao Swat dikenal karena agung dan beragam. Sekarang, pedang Daonya sangat besar dan sangat kecil sehingga transformasi dalam aljabar sudah rumit di luar pengukuran. Ini adalah hasil dari Lin Suan yang meneliti Canon Computation dari Supreme Molecule secara khusus. Ketika Kin Mu sedang memahami api surgawi, dia memahami Canon Computation dari Supreme Molecule untuk menggunakannya untuk membangun struktur sangat kecil di dalam api surgawi. Namun, meskipun dia tahu Canon perhitungan dari molekul tertinggi memiliki masa depan tanpa batas, dia tidak akan pernah menghabiskan seluruh hidupnya dan upayanya untuk menyempurnakan Canon perhitungan dari molekul tertinggi. Itu sebabnya Kin Mu menyerahkannya kepada Lin Suan dan Su Seng Hua. Su Seng Hua sibuk dengan mendirikan Akademi Surga Tinggi. Dia juga perlu meneliti kekuatan magnet dengan nenesis sehingga dia jarang punya waktu untuk menuju ke Dao Sek. Di sisi lain, Dao Master Lin Suan menghabiskan semua upayanya untuk Canon Computation dari Supreme Molecule dan selama beberapa tahun ini, ia akhirnya membiarkan Dao Swatnya menjalani transformasi yang membalik dunia. Kin Mu mengangkat kepalanya dan sebagai pendiri Canon perhitungan Supreme Molecule, dia bisa melihat keajaiban Dao Pedang yang sebenarnya dan dia berseru pada dirinya sendiri. Imperial Preceptor benar, hanya dalam waktu beberapa tahun, jalan, keterampilan, dan seni surgawi dari perdamaian abadi telah terbalik. Saya selalu melayang keluar sehingga saya benar-benar ketinggalan banyak reformasi. Untungnya, belum terlambat. Setelah saya menyelesaikan masalah Clear Sky Heaven, saya harus pergi ke Akademi dan Imperial Chol Lege untuk mencari ilmu lagi. Jika saya tidak belajar, saya mungkin benar-benar dikalahkan oleh Lin Suan dan yang lainnya. Di langit, momentum seni surgawi dari murid Dewa Utara sangat besar dan tak tertandingi. Namun, itu ditembus oleh Pedang Lin Suan di saat berikutnya. Seluruh Clear Sky Sekte sedang mencari Taui Setua yang pencuri dan mereka kagum dengan pedang ini. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke udara dengan tatapan terpesona. Clear Sky Heaven adalah cabang dari Dao Sekte dan mereka juga membudidayakan Dao Suat. Namun, Dao Pedang Lin Suan memiliki perbedaan menit dari mereka. Dari Grain ke sangat kecil, menggunakan aljabar yang berbeda dan detail yang berbeda untuk merekonstruksi Grain, menjadikannya lebih sempurna dan membuat Dao Suat tidak memiliki cacat lagi. Pedang Dao Lin Suan berubah sekali lagi, mengikat limaki dan tiga ion, bangkit di tempat Cloud Chariot's Crossing. Ketika gerakan ini dilepaskan, semua pengikut tau di gunung dan di bawah gunung tidak bisa menahan kegembiraan. Mereka semakin terpesona. Tulisan kedua Dao Suat adalah ternari dan kuinari, menggunakan aljabar untuk membangun matahari, bulan, dan tujuh bintang. Ini melibatkan jalannya matahari, bulan dan lima elemen. Namun ketika Lin Suan melakukan langkah ini, meskipun langkahnya sama, struktur internalnya sama sekali berbeda. Ada detail tak terbatas yang ditambahkan dan jika seseorang terus-menerus mendekonstruksi bagian dalam skill pedang, mereka akan mendekonstruksi elemen matahari, bulan dan lima elemen yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya darah muncul di langit. Murid Dewa Utara sudah terluka. Lima penutup awan berwarna-berwarna, suara surgawi bergetar di tiga surga. Tulisan ketiga dari Dao Suat sudah keluar dan ketika Dao Master Lin Suan mengeksekusi gerakan ini, suara Dao yang indah mengalir keluar dan kepala murid Dewa Utara meninggalkan lehernya. Roh primordialnya dengan cepat melarikan diri. Pedang Dao-Dao Master Lin Suan menebas roh primordialnya. Di belakang Kin Mu, para murid Dewa Timur, Dewa Selatan, dan Dewa Barat segera menerkam dan langsung menuju Lin Suan yang ada di langit, mencoba untuk memblokirnya. Keterampilan pedang Lin Suan beredar dan pedangnya berubah lagi. Setiap manifestasi alam muncul di langit dan sorak-sorai dari Tauis dapat terdengar di seluruh gunung. Mengubah siklus surgawi secara diam-diam, menemui setiap manifestasi pergeseran alam. Kecepatan perubahan skill pedangnya sangat cepat. Setiap manifestasi alam muncul dan dalam sekejap berikutnya, mereka berubah menjadi tulisan kelima. Gua Giok mengambil kembali segudang transformasi, romantis di pegunungan Kun Lun. Penampakan Kun Lun Mountain muncul di udara dan Daumaster Lin Suan berdiri di gunung. Pedang bergetar di tangannya dan pedangnya bergerak seperti gua batu Giok yang menyerap setiap manifestasi alam ke dalamnya. Bahkan para murid Dewa Timur, Dewa Selatan, dan Dewa Barat tersedot ke gua batu Giok. Dengan raungan dan pekikan dari naga, harimau, dan burung finiks, mereka bertiga keluar dari lubang dan tubuh mereka berlumuran darah segar. Yang menyambut mereka adalah tulisan ke enam Dao Suot, tujuh teratai emas yang tampak tidak biasa, kesenangan dinasti Qing yang murah hati. Mereka bertiga membela pada saat yang sama dan Daumaster Lin Suan bergerak bersama dengan pedangnya sambil membaca. Melayang dan tunawisma sendirian, kegelisahan kosong, lebih baik dimuliakan. Ini adalah tulisan ketujuh Dao Suot. Setelah mengeksekusi penulisan ketujuh Dao Suot, ketiga murid itu diliputi cedera bekerja bersama untuk memblokir langkah ini. Tiba-tiba, cahaya pedang menarik kembali dan Dao Master Lin Suan turun seperti cahaya pedang. Dia baru saja mengembangkan kanon komputasi dari molekul tertinggi ketulisan ketujuh Dao Suot. Setelah penulisan ketujuh, itu akan menjadi pedang Dao biasa yang tidak bisa diblokir oleh tiga ahli hebat. Dan pada saat yang sama, Qin Mu dan Xiao Chun Feng melonjak ke langit pada saat yang sama. Keduanya bentrok di udara dan Xiao Chun Feng memblokir serangan Qin Mu hanya untuk melihat Qin Mu melepas daun willow emas di jantung alisnya. Kepalanya bergetar ketika dia mengungkapkan tiga kepala dan enam lengannya. Tiga sinar cahaya meledak dari tiga kepalanya. Xiao Chun Feng baru saja memblokir langkahnya sebelumnya dan dia berteriak pada dirinya sendiri ketika dia melihat tiga sinar cahaya langsung menuju ke tiga murid. Bab 832 banding 832. Murid Dewa Utara sudah memiliki tubuh jasmaninya dipotong oleh Dao Master Lin Suan hanya menyisakan roh primordialnya untuk melarikan diri. Di sisi lain, murid Dewa Utara dan Dewa Barat menderita luka parah di bawah pedang Lin Suan. Dari kelihatannya, mereka bertiga tidak akan bisa lepas dari cahaya surgawi yang keluar dari mata ketiga Qin Mu. Di mata ketiga Qin Mu, lapisan surga terbuka dan ada total sembilan surga. Ini adalah skill awakening sembilan mata langit yang telah diajarkan oleh Sibuta. Di masa lalu, Qin Mu hanya bisa membuka mata langit surgawi tetapi sekarang dia bisa membuka semua sembilan surga. Sembilan langit ini membentuk cincin-cincin formasi di mata ketiganya yang ketiga dan ada total sembilan lapis tanda-tanda formasi. Di tengah-tengah mata adalah bentuk galaksi oleh bintang-bintang dan di pusat galaksi adalah matahari yang melayang naik dan turun. Skill kebangkitan sembilan mata buta blind telah menyerap esensi murid matahari dan bulan yang milik Dewa Zee King, mata surgawi nomor satu dari era pendiri Kaisar. Skill mata blind ditingkatkan tetapi karena blind hanya menerima skill formasi untuk Sun Pupil saat itu, dia hanya memberikan skillnya dengan Sun Pupil kepada Qin Mu saat itu. Setelah itu, blind berhasil menambal keterampilannya dengan Moon Pupil tetapi karena Qin Mu berlari kemana-mana, dia tidak punya waktu untuk belajar Moon Murid di Fine Eye. Jika matahari dan bulan digabungkan bersama, kekuatannya hanya akan lebih kuat. Dan sekarang, Qin Mu menggunakan mata ketiganya untuk mengeksekusi skill awakening mata sembilan surga. Itu berbeda dari apa yang blind ajarkan kepadanya karena apa yang dikelilingi oleh galaksi di matanya adalah matahari hitam. Mata ketiga di jantung alisnya bukan mata biasa. Itu melambangkan identitas Sun of Yudu dan itu mirip dengan mata vertikal yang dimiliki Kaun Bumi. Itu adalah mata iblis yang berubah dari Grid Dao of Yudu. Itu adalah mata pelupaan yang bisa mengusir dan membunuh hantu dan dewa. Mata ini awalnya disegel oleh hitungan bumi tetapi setelah secara tidak sengaja melepaskan kakaknya, Qin Feng Ching, mata ketiga ini baru terbangun saat itu. Pada saat ini, ia berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan enam lengan. Tiga balok lurus dan hitam pekat ditembakkan dan diiris di udara. Murid dewa timur dan dewa barat tidak jauh darinya sehingga mereka tidak bisa mengelak pada waktunya. Garis hitam menembus jantung alis mereka. Di sisi lain, murid dewa utara terbunuh oleh Lin Suan dan hanya roh primordialnya yang tersisa. Dia telah menghindari medan perang dan sedikit lebih jauh. Namun, cahaya hitam itu sangat cepat sehingga tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Cahaya hitam menembus tubuhnya. Roh primordialnya adalah Black Tortoise Primordial Spirit dan cahaya hitam menembus cangkang kerasnya sebelum menembus ular terbang juga. Di mana cahaya hitam telah menyerang, kegelapan menyebar dan menginfeksi seluruh roh purba. Tidak peduli apakah itu kura-kura hitam atau ular terbang, keduanya berwarna hitam. Bang! Roh primordialnya meledak dan berubah menjadi pasir jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pukulan lembut dari angin clear sky heaven, mereka dengan cepat menghilang dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang lagi. Sementara itu, murid dewa timur dan dewa barat jatuh dari udara dan mendarat di dekat istana Dao. Salah satu dari mereka jatuh ke tanah dan berubah menjadi naga hijau yang membentang sejauh 300 yard sementara yang lain berubah menjadi harimau putih yang tertutup cahaya. Kedua binatang besar itu berjuang untuk bangkit dan mengeluarkan beberapa raungan marah sebelum mengambil nafas terakhir mereka. Tubuh mereka dengan cepat membatu dan mereka berubah menjadi dua patung batu yang hidup. Bentuk-bentuk perjuangan mereka masih bisa dilihat. Di sisi lain, murid dewa selatan mengeluarkan teriakan tajam dan berubah menjadi burung vermilion untuk melarikan diri, meninggalkan jejak api di langit. Di bawahnya, Lin Suan berteriak, wanita muda itu, Jules Masterkin berkata dia dan gurumu kembali, dia tidak akan membunuhmu. Wanita berbaju merah itu mengabaikannya dan langsung menuju gerbang Clear Sky Heaven dengan kecepatannya yang sangat cepat. Dia terbang ke tempat lampu hijau itu dan masuk. Lampu hijau bergelombang dan wanita ini terlihat berjuang di jaring pada saat berikutnya. Dia ditangkap oleh jaring surgawi. Burung vermilion itu berjuang untuk membebaskan diri dari jaring surgawi tetapi dia tidak bisa melakukannya. Di empat sudut jaring surgawi ada empat tawis tua dan masing-masing menarik ke sudut untuk menjebaknya. Dao Master Lin Suan membuka mata Yin dan Yang Dao untuk melihat dan melihat struktur jaring surgawi sangat rumit. Itu berisi pencapaian yang sangat mendalam dalam aljabar sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berseru tanpa henti. Clear Sky Heaven terampil dalam aljabar makroskopis. Pencapaian mereka dalam aljabar makroskopis melampaui eternal peace Daosek dengan lompatan dan batas. Petik 2. Dia sangat senang dan berkata kepada Daoisca yang ada di sampingnya di sisi lain Sekte Dao kita memiliki pencapaian yang tidak bisa ditandingi dalam Canon Com dari Supreme Molechule. Jika kita bekerja bersama itu akan beruntung untuk jalur dan keterampilan eternal peace. Daoisca ragu-ragu sejenak dan dia bertanya Dao Master masih sulit untuk mengatakan apakah Clear Sky Heaven adalah teman atau musuh apakah Dao Master begitu yakin bahwa Clear Sky Heaven akan membantu Dao Sek kita. Sekte Dao Kekal Abadi Kita masih didirikan oleh para murid yang dilepaskan. Petik 2. Cult-cult Kin pasti bisa melakukannya. Lin Xuan penuh percaya diri. Daoisca menggaruk rambutnya yang berganti-ganti antara hitam dan putih dan dia berpikir untuk dirinya sendiri. Apakah anda Dao Master atau dia Dao Master? Bukankah kepercayaanmu pada guru pemuja setan surga terlalu tinggi? Petik 2. Di langit di atas, Kinmu dan Xiao Chun Feng naik semakin tinggi. Kemampuan Xiao Chun Feng luar biasa dan pencapaiannya dalam aljabar juga sangat tinggi. Dia adalah murid Dao leluhur setelah semua, penerus Dao Sekte Surgawi. Meskipun dia tidak menerima pengajaran pribadi dari Dao Ancestor, prestasinya juga luar biasa. Apa yang dia lakukan bukanlah skill pedang. Keterampilan utama yang eternal pis Dao Sekte baik dalam adalah 14 tulisan dari pedang Dao. Itu adalah keterampilan pedang Sekte mereka dan setiap guru Dao harus belajar dan memahaminya. Untuk tekniknya, itu adalah teknik misteri Supreme Precelestial dan juga tidak lengkap. Hanya setelah Tao Ischam membawa teknik Dao Sekte tentang Founding Emperor Era, teknik tersebut selesai. Namun, tidak peduli apakah itu adalah 14 tulisan Dao Pedang atau jika itu adalah teknik misteri tertinggi Prequelial, mereka hanyalah dua jenis teknik di antara ribuan teknik. Dao Ancestor menciptakan Dao Sekte dan tujuannya adalah menggunakan aljabar untuk menafsirkan semua hal di alam semesta, untuk menafsirkan Dao Agung Surga dan Bumi. Dao Swat hanyalah salah satu dari mereka dan teknik misteri tertinggi juga hanya salah satu teknik. Itu tidak dianggap teknik Tahta Kaisar terbaik. Meski begitu, Dao Master Lin Suan bisa dikatakan sebagai talenta Eternal Peace yang paling luar biasa. Tidak banyak orang dari generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kemampuan. Namun, apa yang dipelajari Xiao Chun Feng adalah teknik yang paling ortodoks dari Dao Sekte Surgawi, aljabar lengkap. Selain itu, ia memiliki guru terbaik dan putra Grit Mun Soverein, setengah dewa dengan garis keturunan yang sangat tinggi. Kemampuannya di antara generasi yang sama di Surga Selestial juga luar biasa dan dia bahkan melampaui para murid dari keempat dewa. Keduanya bergerak di langit. Teknik yang dieksekusi Xiao Chun Feng membangkitkan minat kinmu. Di belakang Taois muda ini adalah jembatan Surgawi yang mengambang di langit yang terhubung dengan kekosongan. Roh primordialnya dalam bentuk katak. Dia berdiri, memegang alu yang digunakan untuk menggiling obat di satu tangan dan kapak kayu di tangan lainnya. Di mulutnya ada batang kayu. Roh primordial dewa ini mengaktifkan dao besar surga dan bumi dan menyebabkan bintang-bintang di langit-langit jernih bersinar terus-menerus, meningkatkan kekuatan seni surgawinya. Hanya dalam waktu singkat, Xiao Chun Feng telah mengeksekusi seni surgawi dari beberapa ratus sistem yang berbeda, menyilaukan mata kinmu. Seni surgawi ini mencakup dao besar dari 360 bintang dan bahkan termasuk seni surgawi Great Sun Soverein dan Great Moon Soverein. Para dewa bintang-bintang semuanya memiliki atribut yang berbeda di dao besar dan mereka bahkan saling bertentangan. Namun, dia bisa memindahkan mereka sesuai keinginannya dan terbukti bahwa sekte dao di surga celestial telah menafsirkan seni surgawi dari dao besar ini dan merekonstruksi mereka sekali. Tidak hanya itu, Xiao Chun Feng bahkan mengeksekusi seni surgawi dari dao besar Suandu, Yudu, dan Yuandu. Dia dengan cepat menyadari seni surgawi Yudu tidak memiliki banyak efek pada Kin Mu dan dia bahkan dimentahkan oleh Kin Mu. Kin Mu juga sangat terampil dalam seni magnetisme Yuandu. Dia segera menggunakan seni surgawi Suandu dan bintang-bintang untuk bertarung dengan Kin Mu. Kedua tokoh mereka naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Di langit-langit jernih, matahari, bulan, dan bintang buatan manusia sebenarnya memiliki kekuatan mereka diaktifkan oleh mantra dan seni surgawi. Bintang-bintang di langit bergetar terus-menerus dan sinar cahaya menembaki Kin Mu. Xiao Chun Feng berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat sehingga ia bisa dikatakan seperti ikan di air. Jika dia berada di tempat lain, dia mungkin tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat tetapi di langit-langit jernih, dia hampir tak terkalahkan. Dao Master Lin Suan memandang langit berbintang dan dia melihat pemandangan keduanya bertarung di galaksi. Di tangan Xiao Chun Feng, semua jenis seni surgawi ada di genggamannya dan ini membuat Lin Suan menghela nafas pada dirinya sendiri. Ini kemudian merupakan penerus sejati Dao Sek. Xiao Chun Feng paling membangkitkan emosinya. Selama perjalanan ini, dia juga orang yang telah memberinya kejutan terbesar. Itu melampaui yang lain dan hampir membalik pandangannya tentang dunia. Perdamaian abadi Dao Sekte selalu mengklaim sebagai sekte ortodoks di dunia namun ia tidak pernah berharap itu akan didirikan oleh para murid yang dilepaskan dari sekte Dao di surga selestial. Mereka didirikan untuk bertarung melawan surga selestial. Dalam hal itu, Eternal Peace Dao Sek sebenarnya sama dengan saingan lamanya, Heavenly Saint Chul. Mereka memiliki tujuan yang sama namun mereka telah berjuang selama 20 ribu tahun tanpa alasan sama sekali. Di sisi lain, fenomena astronomi palsu ditempa oleh Clear Sky Sekte, cabang Dao Sekte. Ini merupakan pukulan berat bagi hati Dao-nya. Sekarang dia melihat seni pamungkas sejati Dao Sekte dan dia melihat keindahan sejati aljabar. Orang akan membayangkan dampak warisan Dao Sekte sejati terhadapnya. Chult Masterkin telah bertemu musuh yang tangguh. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, galaksi di langit beredar dan semua bintang berputar-putar tak terkendali. Di pusat galaksi, matahari bertemu. Selanjutnya, semua bintang membentuk sosok Heaven Duque. Para Taoist dari Clear Sky Heaven mengangkat kepala mereka dan mereka menampakkan ekspresi ketakutan. Mereka melihat bahwa sosok duke surga tampaknya terbentuk dari cahaya. Bintang-bintang buatan manusia benar-benar membentuk surga duke buatan manusia. Siapa yang memobilisasi galaksi? Salah satu Taoist tua berteriak ketakutan. Tidak ada yang menjawabnya. Surga duke buatan manusia ini tidak bisa dikontrol oleh Taoist dari Clear Sky Heavens. Ini menyebabkan para Taoist yang berkultivasi di aula di berbagai bintang menjadi bingung. Mereka dengan cepat meninggalkan bintang-bintang dan kacau. Qin Mu dan Xiao Chun Feng berjuang menuju galaksi dan pada saat ini, tubuh mereka juga kacau karena getaran dari surga duke yang dibentuk oleh bintang-bintang. Mereka tidak bisa menstabilkan tubuh mereka dan terlempar oleh ruang yang terangkat oleh pergerakan bintang-bintang. Di bawah tatapan semua orang di Clear Sky Heaven, heaven duke buatan manusia ini perlahan-lahan berdiri dan mengguncang Clear Sky Heaven dengan keras. Seolah-olah surga 100 ribu mil ini juga tidak bisa menangani kekuatannya dan hampir hancur karena terjepit. Istana Tao tidak stabil dan terus bergoyang tanpa henti. Semua orang di gunung mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuh mereka hanya untuk melihat bahwa surga duke perlahan mengangkat kepalanya, tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi, semakin jauh. Mata duke surgawi tumbuh lebih cerah dan lebih terang sementara cahaya dari bintang-bintang tumbuh semakin menyilaukan. Tao Master Lin Suan menstabilkan tubuhnya dan hendak menemukan lokasi Kin Mu dan Xiao Chun Feng yang berada di galaksi ketika dia melihat Clear Sky Sek Master berjalan keluar dari istana Tao dari sudut matanya. Master Saudara Senior Sekte Tao Master Lin Suan hendak bertanya kapan suara Clear Sky Sek Master terdengar. Teman kecil Lin, saya sudah melakukan kontak dengan Tao Ancestor. Tao Ancestor mengatakan dia ingin bertemu kalian sebelum membuat keputusan. Tao Ancestor telah menunggu di surga selama beberapa waktu. Petik 2 Pikiran Tao Master Lin Suan meledak dan dia berteriak. Dalam hal itu, duke surga di langit adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dua sinar cahaya tebal keluar dari mata heaven duke dan cahaya itu bersinar ke bawah. Cahaya bersinar pada Kin Mu dan Xiao Chun Feng yang berada di galaksi dan dengung lain sebagai sinar cahaya ditembakkan ke arah murid dewa selatan yang terjebak di jaring. Sinar cahaya terakhir datang langsung ke Lin Suan. Cahaya menyebar dan mereka berempat menghilang. De duke surga di langit tiba-tiba menjadi tersebar dan berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk menjauh. Mereka kembali ke jalur mereka sendiri. Langit mendapatkan kembali ketenangannya dan getaran di langit-langit bening juga tenang. Banyak Taoist bangkit ke langit dan menuju ke Istana Dao. Seorang Taoist tua membawa seorang Taoist muda ke tanah dan dia buru-buru bertanya, Sekte Master, di mana mereka? Clear Sky Sek Master berdiri di depan Dao Palace dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dia berkata dengan tergesa-gesa, mereka telah pergi ke pavilion guardian di surga selestial, Dao Ancestor ingin bertemu dengan mereka di sana. Petik 2 Pavilion penjaga di surga langit. Taoist tua itu sedikit terkejut. Clear Sky Sek Master menganggupkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi iri. Pavilion penjaga surgawi-surgawi, disitulah surga selestial mengumpulkan buku-buku mereka. Dao Ancestor adalah Master Pavilion di sana, mengawasi semua jenis buku untuk keluarga kekaisaran. Aneh. Dia tiba-tiba tertegun. Dia berbalik untuk melihat Taoist tua itu dan Taoist muda dengan murid-muridnya berkontraksi dengan cepat. Saudara muda Fai Hei, bagaimana kecepatan Anda menjadi begitu cepat? Saudara senior dan junior lainnya masih belum mencapai Dao Palace, tetapi Anda sudah ada di sini. Petik 2 Auranya tiba-tiba meledak dan mengunci Taoist tua itu. Dia berkata dengan dingin, Kamu bukan Fai, siapa kamu? Kenapa kau mencuri dari langit-langit kosongku? Petik 2 Taoist tua itu tiba-tiba tertawa keras dan membawa Taoist kecil itu pergi sebelum dia dikunci oleh aktivitas Ki. Kecepatannya mengejutkan Clear Sky Sackmaster. Clear Sky Sackmaster mengulurkan jari dan pedang terbangnya melayang ke langit seperti seberkas cahaya. Meskipun pedangnya terbang cepat, itu semakin jauh dari Taoist tua itu. Clear Sky Sackmaster merasakan rambutnya berdiri tegak dan berteriak, Saudara senior dan junior, hentikan dia. Dia adalah pencuri. Seni Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan senjata Surgawi dalam berbagai warna mengejar Taoist tua itu dan itu adalah pemandangan yang megah dan luar biasa. Namun, mereka semua ditinggalkan di debu oleh Taoist tua itu. Segel langit-langit jernih, teriak Master Sackte langit. Di pintu masuk Clear Sky Heaven, jaring Surgawi menyebar hanya untuk melihat sesosok makhluk melintas, melewati jaring seolah-olah itu adalah bayangan. Para Taoist yang menjaga di sana tidak menangkap apapun. Hantu, ini hantu. Seru banyak pengikut Tao. Bab 833, merekonstruksi Surgawi Surga Penerjemah, editor Atlas Studios, Atlas Studios. Tidak perlu mengejarnya lagi. Clear Sky Sackmaster memanggil kembali para Taoist tua yang siap untuk mengejar dan menggelengkan kepalanya. Kecepatan orang itu terlalu cepat dan dia bagus dalam transformasi. Dia dapat mengubah wajahnya seperti dan ketika dia suka bahkan jika kita bisa mengejarnya, kita juga tidak akan bisa mengenalinya. Biarkan saja masalah ini di situ, tidak perlu melihat ke dalam ini atau membuatnya diketahui publik. Siapa yang akan menemukan Frater Junior V.I.H.? Pencuri tua itu menyamar sebagai Frater Junior V.I.H. begitu V.I. dia pasti telah diikat di suatu tempat olehnya. Saya tidak yakin di mana dia berada. Petik 2 Ada Taoist yang segera pergi untuk mencari lokasi V.I.H. sementara yang lebih tua datang dengan cepat ke Clear Sky Sackmaster. Mereka bertanya, fenomena astronomi telah berubah menjadi surga duke dan mengaktifkan formasi sebelumnya, apa yang terjadi? Itu secara alami karya Dao Leluhur. Petik 2 Clear Sky Sackmaster berkata, tubuh Tuhan Damai Abadi, utusan surga selestial, mereka semua ingin saling menyingkirkan dan tidak meninggalkan pilihan untuk Dao Ancestor, tetapi menurut Anda siapa Dao Ancestor itu? Bagaimana dia membiarkan dua junior ini menentukan nasibnya? Ini bukan apa yang orang bijak akan lakukan. Petik 2 Hati semua orang bergetar. Apa maksud Sekte Master? Dao Ancestor menangkap mereka ke surga selestinya adalah untuk membuat keputusan sendiri. Kami tidak perlu khawatir tentang masa depan dan nasib Clear Sky Sack, Dao Ancestor akan mengaturnya untuk kami. Petik 2 Clear Sky Sackmaster berkata, kita hanya perlu memikirkan bagaimana menghadapi akibatnya. Petik 2 Salah satu penganut Daois dengan tergesa-gesa berkata, Yuchenzi telah membawa beberapa orang untuk bersiap, dia berkata bahwa dia akan mempersiapkan kedua kasus. Petik 2 Clear Sky Sackmaster mendengarkan detail dan tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Yuchenzi telah melakukannya dengan sangat baik. Surga Selestial memiliki orang-orang yang luar biasa, negara kecil seperti perdamaian abadi juga bisa memiliki begitu banyak bakat yang luar biasa. Beruntung Clear Sky Heaven kami juga memiliki generasi yang lebih muda yang sebanding dengan mereka, kami tidak terlalu ketinggalan. Petik 2 Di luar Clear Sky Heaven, Taoise, Fei He, membawa Taoise kecil itu untuk terbang dengan cepat dan segera, mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dari Clear Sky Heaven. Dia terus berubah terus menerus dan dia kadang-kadang seorang pria dan kadang-kadang seorang wanita, dia kadang-kadang tua dan kadang-kadang muda. Dia bahkan bisa berubah menjadi bentuk setengah dewa dan akan mengeluarkan banyak set pakaian yang membuat Taoise kecil terperangah. Tidak hanya sesepu ini penuh dengan perubahan, tetapi ia juga bahkan terampil dalam seni penciptaan, mengubah penampilannya lebih dari selusin kali. Seharusnya aman sekarang, Taoise dari Clear Sky Heaven tidak akan bisa menyusul. Petik 2 Penatua itu berubah kembali ke penampilan aslinya dan dia berjalan mengitari yang mulia Yu dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memeriksanya dengan wajah yang tampak jujur dan seperti apa yang diharapkan Kinmu, sesepu ini tidak lain adalah kripal. Yang mulia Yu merasa gelisah. Benar-benar pohon muda yang bagus. Petik 2 Kripal memuji dan berkata, kamu belajar segalanya dengan cepat dan kamu bahkan lebih cepat dari muer yang kecil itu. Ayo, mari kita menjadi pencuri kecil dan mencuri di seluruh dunia. Yang mulia Yu buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku ingin menemukan kakakku. Mengapa kamu ingin menemukannya? Kripal menggelengkan kepalanya dan sedikit tidak senang. Bocah ini sangat menarik ketika dia masih muda, dia tidak menyenangkan ketika dia dewasa. Saya mengajarinya Heaven Pilfering soon switching hands dan berpikir bahwa suatu hari dia bisa mencuri di seluruh dunia bersama saya, menjadi kakek dan cucu duo. Sekarang, lihat dia, berlari keluar untuk bermain setiap hari dan tidak membawa saya. Selain itu, dia tidak mencuri juga, setelah belajar dari jagal, kepalanya penuh dengan otot sekarang. Ayo pergi, saya akan tunjukkan gudang harta karun saya. Biarkan saya memberitahu Anda, saya menjadi sangat kaya beberapa tahun ini, sehingga bahkan Kaisar Yan Feng harus memanggil saya pencuri dewa. Bisakah kau terbang? Biarkan saya mengajari Anda cara menginjak angin. Cahaya berkedip dan kinmu terletak di cahaya yang mengalir. Dia sedikit terpana. Ini adalah seni surgawi teleportasi. Sepertinya sedikit lebih rumit dari seni teleportasi guru Woodcutter, juga sepertinya perubahan ruang. Bisakah Daosek dan Founding Emperor memiliki hubungan yang tidak jelas? Seni surgawi teleportasi diberikan oleh Saint Woodcutter ke Heavenly Saint Chult dan cahaya yang digunakan kinmu dan yang lainnya adalah pergeseran ruang. Itu bahkan lebih rumit daripada seni surgawi teleportasi dan aljabar itu bahkan lebih indah. Keduanya memiliki poin yang sama sehingga itulah sebabnya kinmu curiga Woodcutter telah melihat sebelum pergeseran ruang dari Daosek. Dia awalnya sedikit bingung tapi sekarang dia sudah tenang. Dia dengan cepat menyortir pemikirannya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Melayan guru surgawi mengatakan bahwa generasi yang lebih tua semuanya licik dan licik. N. Bijak dan masuk akal itulah yang sebenarnya terjadi. Seni surgawi pergeseran ruang ini pasti dieksekusi oleh Dao Ancestor dengan meminjam kekuatan fenomena astronomi. Dia tidak ingin aku dan Xiao Chun Feng memutuskan pendirian Daosek untuknya jadi dia telah menangkap kami untuk membuat keputusan secara pribadi. Petik 2 Ketika cahaya memudar Qin Mu melihat cahaya itu secara bertahap mundur. Xiao Chun Feng wanita muda berbaju merah dan Dao Master Lin Suan juga muncul dari cahaya yang mundur. Wanita berbaju merah itu mengungkapkan ekspresi ketakutan dan memasang pelindungnya. Xiao Chun Feng berdehem dan berkata Yuhong Siu tidak perlu khawatir Dao Ancestor adalah orang yang memanggil kita. Petik 2 Dao Master Lin Suan memuji dan berkata ketika Dao Ancestor memobilisasi duke surga yang dibentuk dari aspek benda langit aljabar yang digunakan benar-benar tiada banding. Petik 2 Qin Mu memeriksa sekelilingnya dan menyadari bahwa mereka berada di konstruksi besar yang terbuat dari batu giok. Konstruksi ini dibangun dengan batu bata dari batu giok dan balok atap yang sangat tinggi. Melihat ke atas, orang bisa melihat enam sudut sehingga harus berupa bangunan heksagonal. Melihat ke luar, orang bisa dengan samar melihat bahwa ada ribuan istana dan olah di luar yang merupakan pemandangan yang mempesona. Itu surga luar angkasa di luar. Hati Qin Mu diaduk. Dia ingin berjalan keluar dari bangunan batu giok ini untuk melihat apakah itu masih naga langit surgawi dari masa itu, tetapi dia menahan diri. Dia terus memeriksa bangunan ini. Bangunan itu berlubang dan ada pilar yang membutuhkan selusin orang untuk memeluk di tikam di tengah bangunan. Langkah-langkah berputar di sekitar pilar ini dan melihat ke bawah dari atas, orang tidak bisa melihat berapa lantai di gedung ini. Ada deretan rak buku di semua enam dinding di setiap tingkat dan mereka juga diukir dari batu giok halus. Di setiap lantai, ada beberapa jembatan batu giok yang berada di antara pilar batu giok sehingga orang bisa berjalan ke enam dinding melalui jembatan batu giok untuk membaca buku-buku. Namun, yang aneh adalah perpustakaan ini kosong. Ketika mereka tiba-tiba muncul di sini, tidak ada yang datang untuk bertanya apa-apa. Mereka melihat keluar dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya juga. Itu sangat kosong. Ini adalah pavilion penjaga langit surgawi. Tatapan Xiao Chun Feng goyah dan dia berkata dengan lembut, pavilion penjaga, ini adalah tanah suci tertinggi tempat surga selestial mengumpulkan buku-buku mereka, buku-buku yang dijaga di sini semua rahasia teratas dari surga selestial. Aneh, mengapa dao leluhur memanggil kita di sini? Bukankah dia takut langit surgawi akan menemukan bahwa dia sebenarnya memanggil para pemberontak dari batas bawah di sini juga? Petik 2 Yu Hong Siu menenangkan emosinya dan menahan rasa sakitnya. Dao Ancestor telah memanggil kita jadi mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Kin Mu bertanya dengan prihatin, Saudari Hong Siu, apakah luka Anda baik-baik saja? Saya ahli dalam seni penyembuhan, setelah dirawat oleh saya, Anda akan segera bangkit kembali. Petik 2 Yu Hong Siu mendengus dan pergi jauh darinya. Dia bergerak lebih dekat ke Xiao Chun Feng. Dao Master Lin Xuan berjalan maju dan berkata dengan ramah, Saudari Senior Yu, Sekte Master Kin dikenal sebagai tabib surgawi dalam perdamaian abadi, ia bahkan dikenal sebagai tangan suci ginekologi ketika ia pertama kali memulai. Reputasinya telah menyebar ke seluruh surga. Petik 2 Yu Hong Siu menggertakan giginya dan mencibir. Kalian berdua memiliki niat buruk. Kin Mu mengangkat bahu. Dia naik ke tangga batu giok dan datang kerak buku di lantai kedua Guardian Pavilion. Dia mengambil buku secara acak. Buku itu dibuat dari batu giok dan dipecah menjadi potongan-potongan panjang yang dirangkai dengan benang emas. Itu seperti buku-buku yang dirangkai dengan tulisan bambu, tetapi yang diukir bukan tulisan, melainkan rune. Lin Xuan, Xiao Chun Feng, Yu Hong Siu juga berjalan ke depan. Xiao Chun Feng dan Yu Hong Siu sedikit lebih jauh dari mereka dan mereka juga mengeluarkan gulungan batu giok untuk melihat lebih detail. Rune aneh ini. Yu Hong Siu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali rune itu jadi dia mengembalikannya. Ini adalah rune dasar dari grid dao yang dibangun oleh Aljabar. Mereka adalah rune roh surgawi dari bintang siklus surgawi. Tanda pada gulir saya milik leader star. Petik 2. Xiao Chun Feng berkata, mungkinkah gulungan lainnya adalah rune dao besar dari dewa roh surgawi lainnya? Tidak. Petik 2. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, gulungan saya ini juga merupakan rune dari leader star. Petik 2. Milik saya juga. Lin Xuan meletakkan gulungan itu di tangannya. Xiao Chun Feng bergerak cepat dan membuka gulungan lainnya. Dia melihat bahwa rune pada gulungan adalah semua rune dari leader star. Leader star sovereign adalah dewa bintang-bintang dan juga kuno. Ia lahir dari surga dan bumi, lahir dari bintang pemimpin. Seharusnya hanya ada 100 jenis rune dasar tetapi jumlah rune yang direkam pada gulungan batu giok ini terlalu banyak. Ini membuat Xiao Chun Feng sedikit bingung. Apakah ini divine art pemimpin sovereign bintang yang direkam pada gulungan batu giok? Tidak ada terlalu banyak seni surgawi. Hati Qin Mu bergerak dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kivitalnya terbang keluar dan semua gulungan batu giok di rak buku terbang. Gulungan terbuka ketika mereka berputar di sekitar pilar batu giok dan rune pada gulungan batu giok menghadapi pilar batu giok yang tembus cahaya. Pilar giok membiaskan cahaya dan memantulkan rune pada gulungan batu giok. Rune secara bertahap menyala dan naga surgawi naga merah benar-benar muncul di dalam pilar batu giok. Itu tampak ganas dan jahat, hidup dan seperti manusia. Jadi saya mengerti. Qin Mu menyapu lengan bajunya dan semua gulungan batu giok kembali ke rak buku. Dia datang ke tingkat ketiga dan mengulangi apa yang telah dia lakukan. Tanda setiap gulir batu giok bersinar ke arah pilar batu giok dan sosok strength star soverein muncul. Tanda pada tingkat keempat milik knowledge star sedangkan lantai lima milik leisure star. Qin Mu naik dengan cepat dan mencapai level 360. Dia mengarahkan gulungan batu giok ke sini menuju pilar batu giok. Tubuh Xiao Chun Feng bergetar hebat ketika dia melihat penampakan dewa kuno yang muncul di pilar. Itu adalah ibunya, Grit Moon Soverein. Ini menyebabkan hatinya menjadi bingung. Tanda pada gulungan batu giok ini hanya cukup untuk membentuk dewa bintang, apa yang daul leluhur coba lakukan dengan menggunakan tanda untuk merekonstruksi dewa bintang. Qin Mu terus berjalan ke atas dan di lantai 361, itu adalah Grit Sun Soverein. Itu juga struktur rune dari Grit Sun Soverein. Qin Mu memandang Grit Sun Soverein di pilar batu giok dan dia tertawa terbahak-bahak. Tidak heran Grit Sun Soverein telah mati begitu mudah, sepertinya dia telah dipelajari secara menyeluruh, itu sebabnya Grit Sun Soverein lain dapat diciptakan setelah dia mati. Master Daolin Xuan, Xiao Chun Feng, dan Yu Hong Xiu dengan cepat mengikutinya dan jantung mereka berdetak kencang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Qin Mu. Xiao Chun Feng tertawa dan berkata, Tuan tubuh Qin, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Kapan Grit Sun Soverein surgawi-surgawi meninggal? Dia jelas hidup dengan baik. Qin Mu meliriknya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Semakin tinggi mereka naik guardian pavilion, semakin heran mereka. Setelah mencapai lantai 361, posisi dewa kuno yang diukir pada gulungan Batu Giok akan lebih tinggi. Misalnya, ada dewa bintang ungu, dewa kaisar langit. Akhirnya, Yu Hong Xiu menangis tajam. Dia melihat rune dari gulungan Batu Giok membentuk bentuk tuannya di pilar Batu Giok, itu adalah sosok dewa selatan Su Ke. Qin Mu berkata dengan tenang, dewa selatan bukan satu-satunya, tiga dewa lainnya mungkin berbaris juga. Semua orang terus memanjat dan seperti yang diharapkan, mereka melihat gulungan Batu Giok dewa utara, dewa timur, dan dewa barat. Sekarang keempat dewa hadir, apa yang bisa di atas? Xiao Chun Feng tiba-tiba merasa takut dan kakinya mulai menggigil. Dia berhenti dan tidak berani berjalan lagi. Qin Mu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Sampah surgawi. Petik 2. Xiao Chun Feng sangat marah. Jangan meremehkan surga selestial. Setelah mengatakan itu, dia mengertakan gigi untuk mengikutinya. Ini adalah Dewi Yin Surgawi. Petik 2. Ini Permaisuri Surgawi, aku melihat mayatnya sebelumnya. Hmm, itu tidak benar, itu saudari Permaisuri Surgawi. Petik 2. Ini adalah Permaisuri Surgawi. Petik 2. Akhirnya, mereka sampai ke tingkat Ibu Pertiwi. Qin Mu memandang Ibu Pertiwi yang ada di pilar Batu Giok dan dia menghela nafas dengan sedih. Dia berkata sambil tersenyum, tidak heran Ibu Bumi akan mati di Yuandu, jadi ternyata rahasiamu sudah terbuka, tidak ada yang bisa kamu sembunyikan lagi. Petik 2. Xiao Chun Feng dan Yu Hong Xiu sangat ketakutan. Mereka melihat Ibu Pertiwi di dalam pilar Batu Giok dan tidak berani memikirkan cerita di dalamnya. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan terus memanjat. Pada tingkat ini, dia melihat Surga Duque. Gulungan Batu Giok pada tingkat ini tampaknya kurang dan sosok Surga Duque tidak sepenuhnya dibangun. Namun, struktur semacam ini juga hampir selesai. Surga Duque tidak jauh dari kematian, kata Qin Mu tiba-tiba. Mata Xiao Chun Feng dan Yu Hong Xiu dipenuhi rasa takut. Mereka ingin berbalik dan berlari tetapi masih ada beberapa level di puncak Guardian Pavilion. Beberapa level ini memiliki daya tarik mematikan bagi mereka dan membuat mereka secara tidak sadar ingin memanjat beberapa lantai ini. Qin Mu naik ke tingkat lain dan rune di gulungan Batu Giok milik Kaun Bumi. Namun, banyak rune yang kurang. Struktur penghitungan Bumi juga tidak lengkap. Ada banyak daerah yang hilang jika dibandingkan dengan Heaven Duque. Jika kita terus naik, itu seharusnya sudah menjadi Kaisar Langit para Dewa Kuno, kan? Kata Qin Mu sambil tersenyum. Xiao Chun Feng dan Yu Hong Xiu hampir pingsan. Suara Dao Master Lin Xuan serak dan dia berkata sambil tertawa, Chult Master, kamu bercanda sekarang. Mengapa Kaisar Langit membiarkan Dao Leluhur merekonstruksi dirinya sendiri? Mungkinkah dia ingin bunuh diri untuk menggantikan dirinya sendiri? Petik 2 Qin Mu berkata sambil menyeringai, sulit dikatakan. Petik 2 Setelah beberapa saat, mereka bertiga menatap Kaisar Surgawi para Dewa Kuno dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Yu Hong Xiu akhirnya mengeluarkan rangan lembut dan pingsan. Wajah Xiao Chun Feng pucat pasi dan tubuhnya menggigil. Dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa masih ada satu tingkat lagi di Guardian Pavilion. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pada dasarnya, semua Dewa Kuno telah direkonstruksi jadi apa yang bisa digunakan tingkat di atas. Keingin tahuannya sangat gembira. Yang lain sudah tidak berani mendaki lagi namun dia terus mendaki dengan sangat gembira. Setelah beberapa saat, sudut mata Qin Mu berkedut secara acak saat dia melihat pemuda di dalam pilar dengan linglung. Dao Ancestor, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Gumamnya. Bab 834 banding 834 Qin Mu mengendalikan banyak gulungan batu giok untuk terbang di sekitar pilar batu giok dan tanda pada gulungan batu giok memproyeksikan diri ke pilar batu giok untuk membentuk-bentuk seorang pemuda. Saat gulungan batu giok bergerak, para pemuda di pilar batu giok juga perlahan membalikkan tubuhnya juga. Qin Mu dapat dengan jelas melihat struktur internal kepala pemuda ini serta struktur internal semua jenis organ. Qin Mu menggeser posisi gulungan batu giok itu dan dia bahkan bisa melihat memperbesar organ tubuh pemuda dan bahkan memeriksa struktur yang lebih halus. Pemuda ini adalah Yang Mulia Yu. Qin Mu berdiri di depan pilar batu giok dan dengan hati-hati memeriksa Yang Mulia Yu yang ada di pilar. Yang Mulia Yu yang diproyeksikan oleh gulungan batu giok memberinya perasaan yang salah. Proyeksi Yang Mulia Yu tidak seperti Dewa-Dewa Kuno lainnya. Untuk Dewa-Dewa Kuno lainnya, Rune Grit Dao mereka pertama kali dibangun menggunakan aljabar untuk mengulangi Grit Dao. Di sisi lain, tubuh korporeal Yang Mulia Yu secara langsung dibangun menggunakan aljabar. Gulungan batu giok ini tidak digunakan untuk membentuk Yang Mulia Yu lainnya, mereka hanya digunakan untuk membentuk tubuh Yang Mulia Yu yang mulia. Qin Mu hati-hati memeriksa Rune pada gulungan batu giok dan seperti apa yang diharapkan, Rune ini bukan Rune dari Grit Dao, mereka Rune penciptaan. Pada tingkat sebelumnya dari bangunan batu giok, tanda pada gulungan batu giok adalah semua tanda dari Dao besar. Itu adalah tanda Rune yang terbentuk ketika Dao Ancestor menggunakan aljabar untuk mendekonstruksi Dao besar para dewa kuno. Tanda dari Grit Dao of Aljabar berbeda dari tanda penciptaan. The Grit Dao of Creation juga merupakan Grit Dao yang diciptakan oleh ras setelah permulaan dunia, itu bukan struktur aljabar. Qin Mu merasa bahwa dia adalah seorang ahli dalam bidang ini dan tanda pada gulungan batu giok tidak akan membuatnya bingung. Mengapa Dao leluhur menggunakan Rune ciptaan ini untuk merekonstruksi tubuh Jasmani yang Mulia Yu? Dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Kuantitas Rune ciptaan ini jelas tidak seperti Rune Grit Dao dari tingkat lain. Ketika Yang Mulia Yu baru saja meninggal, budidayanya baru saja di Istana Celestial dan ia baru saja menjadi dewa. Namun Dao leluhur menempatkan tanda penciptaan pada tingkat tertinggi dan bahkan menempatkan Yu Mulia di atas Kaisar Langit. Apa artinya ini? Qin Mu melihat ke bawah dan dia melihat pilar giok ini mengarah langsung ke tingkat paling bawah. Lapisan tangga batu giok berputar-putar di sekeliling pilar batu giok sementara enam dinding pilar batu giok adalah deretan rak buku dengan gulungan batu giok yang ditempatkan dengan rapi. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti. Dao Master Lin Suan dan Xiao Chun Feng masih mendaki ke puncak sementara Yu Hong Siu masih tersingkir. Tiba-tiba, jantungnya bergerak dan kivitalnya tiba-tiba meledak. Dia berlari menuruni pilar batu giok. Xiao Chun Feng khawatir ketika dia pikir dia akan mendaratkan pukulan fatal padanya, tetapi dia melihat kivital Qin Mu mengalir ke setiap tingkat. Qin Mu menyapu semua gulungan batu giok di rak-rak buku itu dan membukanya. Gulungan batu giok yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan berbalik menghadap ke arah pilar batu giok. Dalam beberapa ratus level ini, ada sejumlah besar gulungan batu giok, sangat banyak sehingga mereka tidak terhitung. Sekarang, semuanya benar-benar terbuka. Untuk mengendalikan begitu banyak gulungan batu giok, bahkan Qin Mu, seseorang yang telah berkultivasi ke puncak praktisi seni surgawi juga tidak bisa menahan perasaan sedikit tegang. Pada saat ini, Rune yang bersinar pada gulungan batu giok bersinar ke pilar batu giok dan langsung, penampakan dewa-dewa kuno langsung muncul di pilar batu giok. Pada saat ini, lampu bersinar satu sama lain dan pilar cahaya bersinar ke atas dari bagian dalam pilar batu giok. Hem. Semua cahaya menghantam tubuh yang mulia yu yang berada di atas dan cahaya yang menyilaukan yang tak tertandingi muncul dari pilar batu giok. Kin Mu menutupi matanya. Setelah beberapa saat, dia terbiasa dengan cahaya yang kuat dan melihat pilar batu giok. Penampakan dewa-dewa kuno yang dibentuk oleh Rune pada gulungan batu giok melewati pembiasan oleh struktur luar biasa di dalam pilar batu giok dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya di tubuh celestial venerable yu. Bintik-bintik cahaya secara bertahap bertemu dan membentuk spirit embryo divine treasure. Setelah embryo spiritual surgawi harta karun terbentuk, lima elemen harta karun surgawi terbentuk sesudahnya. Pada masing-masing dari lima elemen bintang, ada penampakan dewa-dewa kuno. Apa yang terbentuk selanjutnya adalah enam arah harta karun surgawi di mana bunda bumi dan pohon purba terbentuk dalam cahaya. Ada pembulu darah naga, sarang phoenix, dewa gunung, dewa sungai, dan dewa kuno kecil, semua bentuk dan ukuran. Selanjutnya adalah Seven Stars Divine Treasure di mana matahari, bulan, dan bintang muncul. Gritsun Soverein dan Gritsun Soverein muncul di matahari dan bulan masing-masing sementara 360 bintang dewa muncul di bintang-bintang dan rasi bintang di galaksi. Di sisi lain, penampakan Heaven Duque dibangun oleh bintang-bintang, rasi bintang, dan galaksi untuk membentuk Celestial Being Divine Treasure. Kinmu melihat lagi dan itu harta karun surgawi hidup dan mati di bawah ini. Yudu muncul dan Earth Count terletak di kegelapan di bawah Yuandu. Berikutnya adalah Divine Bridge Divine Treasure, jembatan surgawi yang mengarah langsung ke Istana Celestial. Kinmu menatap langit surgawi dan hatinya bergetar hebat. Dia melihat lebih banyak bintik-bintik cahaya yang dibentuk oleh tanda-tanda Rune yang membentuk Istana Celestial yang sangat luas di jantung alis Celestial Yu. Itu bukan Istana Celestial, ada 36 Istana Celestial. Tidak hanya ada 36 Istana Surgawi, ada juga 72 ruang tahta. Ini adalah Surga Celestial yang lengkap. Namun, kompleksitas langit surgawi ini tampaknya berada di luar imajinasinya. Itu dibangun oleh Rune dari setiap Dao Kuno Grid Dao dan bahkan Kaisar Langit hanya Dewa Kuno yang duduk di atas tahta di Numinous Sky Hall. Belum lagi Surga Celestial, bahkan 7 harta surgawi agung sangat berbeda dari harta surgawi para praktisi seni surgawi di dunia. Harta surgawi di dalam tubuh yang mulia yu berisi semua jenis Rune dari Dewa Kuno seperti duke bumi, hitungan bumi, dan ibu pertiwi, jadi kompleksitasnya jauh di atas harta surgawi dari para praktisi seni surgawi. Namun, bahkan jika harta surgawi adalah kompleks itu, itu masih tidak signifikan jika dibandingkan dengan Surga Celestial. Orang bisa membayangkan betapa rumitnya Surga Langit yang dibangun dao leluhur di dalam tubuh yang mulia yu. Jika teknik semacam ini diberikan, itu tidak membatalkan sistem budidaya dunia saat ini, itu adalah kesempurnaan besar. Apakah Dao Ancestor memilah hal-hal ini di Guardian Pavilion untuk digunakan oleh para praktisi yang kuat dari Surga Langit? Kin Mu Tertegun Pemandangan di Guardian Pavilion ini sangat mengejutkan, namun tidak sesederhana menyempurnakan sistem penanaman harta surgawi dan istana surgawi. Dewa-dewa kuno yang memiliki rahasia mereka sepenuhnya dipahami akan digantikan di masa depan jika mereka tidak taat. Dukes surga, hitungan bumi, mungkin akan sama bagi mereka. Namun, satu hal yang membingungkan Kin Mu adalah, mengapa yang mulia yu? Tanda rune pada tingkat tertinggi dapat berubah menjadi siapapun, tetapi mengapa yang mulia yu? Dia sedikit bingung. Dan dengan jiwa yang mulia yu yang tidak lengkap dan sebagian dari jiwanya tersembunyi di surga selestrial luar angkasa ini, Kin Mu tidak bisa memahami tindakan Dao leluhur ini. Yang mulia jiwa yu kehilangan ingatannya, bisakah Dao Ancestor menciptakan yang mulia yu lainnya dan berencana untuk memasukkan ingatan ini ke dalam tubuh baru ini? Namun, akankah kaisar selestial di surga selestial mengizinkannya melakukan itu? Atau mungkinkah karena kaisar surgawi itu merasa bahwa tubuh jasmani celestial yu adalah yang paling sempurna sehingga dia berencana untuk bereinkarnasi ke dalam tubuh ini. Mungkin juga bahwa sistem kultivasi surga selestial ini tidak sempurna sehingga kaisar surgawi membutuhkan ingatan dan kecerdasan celestial yang mulia yu untuk menyempurnakan surga selestial ini. Apakah ini ide leluhur Dao atau apakah itu ide kaisar selestial? Kepalanya berangsur-angsur mulai terasa sakit karena sikap Dao Ancestor terlalu membingungkan. Dia telah bertemu dengan murid kaisar langit Dewa Kuno, Yan Kiling, sekali sebelumnya dan informasi yang dia ungkapkan adalah bahwa Dao Ancestor membantu kaisar surgawi. Dewa kuno kaisar langit berbeda dari kaisar selestial langit seluar ekstrateritorial dan mereka tampaknya adalah musuh yang tidak akan mundur sampai salah satu dari mereka mati. Dao Ancestor berdiri di sisi Dewa kuno kaisar langit dan dia juga pavilion menguasai istana penjaga surgawi-surgawi membantu kaisar surgawi dari surga selestial ekstrateritorial untuk membangun perpustakaan yang begitu megah. Sekarang, Dao Ancestor telah memanggil Kin Mu dan yang lainnya ke gardian pavilion untuk menunjukkan kepada mereka rencana kaisar surgawi angkasa-surga luar angkasa. Apakah Dao Ancestor baik atau jahat? Apakah dia netral atau bias? Atau mungkinkah dia? Kin Mu memiliki ekspresi aneh. Pengaduk kotoran. Dao Master Lin Suan dan Xiao Chun Feng datang ke sisinya dan melihat pemandangan di pilar batu giok. Keduanya juga kaget dan membeku di tempat. Mereka berdiri di sana, tidak bisa berkata apa-apa. Kakak senior Xiao Kin Mu berseri-seri dan berkata, Pernahkah Anda melihat sistem budidaya harta surgawi dan surga celestial di gardian pavilion sebelumnya? Xiao Chun Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dalam hal itu, apakah Anda pernah mendengar tentang itu sebelumnya? Kin Mu terus bertanya. Xiao Chun Feng menggelengkan kepalanya sekali lagi. Anda belum pernah mendengar atau melihat sebelumnya? Dalam hal ini, apakah Anda pikir seseorang di surga celestial telah mengembangkan sistem semacam ini sebelumnya? Kin Mu perlahan membimbingnya kejawaban yang dia inginkan dan bertanya, orang yang mengolah sistem budidaya semacam ini pasti akan sangat kuat dan dikenal sebagai tak terkalahkan. Dia pasti akan menjadi orang seperti saya dan bahkan membuat Anda merasa bahwa dia adalah tubuh penguasa, bahwa dia adalah Kin Mu lain, orang yang Anda pandangi dan tidak bisa berharap untuk dijangkau. Pernahkah Anda bertemu orang seperti itu sebelumnya? Xiao Chun Feng kembali sadar dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Dao Master Lin Xuan juga diam-diam merasa bahwa Kin Mu agak berkulit tebal. Siapa yang akan memuji diri sendiri seperti itu? Namun, Kin Mu tidak salah ketika dia mengatakan mereka yang mengolah sistem kultivasi semacam ini akan tak terkalahkan di ranah yang sama dan membuat orang tidak memiliki harapan untuk mengejar ketinggalan. Jika benar-benar ada seseorang yang telah berkultivasi sesuai dengan sistem kultivasi semacam ini, dari tujuh alam dalam harta surgawi ke tujuh alam surga-surga, pasti tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pasangan yang cocok di alam yang sama. Jika ada orang lain daripada yang bisa berkultivasi kerana surgawi-surgawi, mereka bahkan akan menjadi yang pertama dari masa lalu hingga saat ini. Mereka akan menjadi tak terkalahkan dan bahkan melampaui para dewa kuno. Satu-satunya belas kasihan di sini adalah bahwa hanya ada struktur harta surgawi dan langit surgawi di sini, tidak ada teknik. Ada gulungan batu giok yang tak terhitung jumlahnya di Guardian Pavilion dan Rune Griddao pada gulungan batu giok lebih dari apa yang bisa mereka hitung. Merapikan semua rune ini menjadi satu teknik yang menyatukan semua pasti akan menjadi proyek besar yang tak tertandingi. Lin Xuan bahkan curiga jika ada teknik yang bisa mengandung sistem budidaya besar seperti itu. Lebih jauh lagi, sistem budidaya semacam ini tidak sempurna. Dia memandang Kin Mu. Xiao Chun Feng tidak tahu tentang ketidaksempurnaan dalam sistem budidaya semacam ini, tetapi Kin Mu pasti tahu tentang hal itu. Poin pertama ini adalah bahwa sistem kultivasi ini masih memiliki Divine Bridge Divine Tracer. Dan jembatan surgawi harta karun surgawi telah digantikan oleh harta karun surgawi sungai Celestial yang telah diciptakan Kin Mu. Celestial River Divine Tracer lebih baik. Poin kedua adalah masih dalam sistem budidaya harta surgawi. Tujuh harta surgawi agung di isolasi satu sama lain dan mereka tidak berubah menjadi satu harta surgawi yang lengkap. Bahkan pohon primordial yang berakar di Six Direction Lane juga tidak lengkap. Itu tidak dapat dihubungkan ke jembatan surgawi. Jika itu adalah surga divine surgawi Kin Mu, dia bisa dengan sempurna memecahkan titik ini. Ketidaksempurnaan ketiga tercantum dalam aljabar yang digunakan leluhur Dao untuk membangun dewa-dewa kuno. Apa yang digunakan oleh Dao leluhur adalah aljabar makroskopis seperti Canon Computational Canon of Supreme Mystery, Computational Canon of Mysterious Lady, itu kehilangan aljabar mikroskopis seperti Computational Canon of Supreme Molecule dan itu adalah sesuatu yang telah diciptakan Kin Mu, Canon Computational dari molekul tertinggi yang perdamaian abadi Dao Sek telah disempurnakan. Tanpa kanon komputasi dari molekul tertinggi, Dao besar dari para dewa kuno yang telah mendekonstruksi Dao leluhur tidak sempurna. Dengan tiga poin ini, sistem kultifasi langit surgawi yang dibangun Dao leluhur ini tidak sempurna. Seharusnya masih ada lebih banyak ketidaksempurnaan di dalam tetapi Dao Master Lin Xuan hanya bisa memikirkan tiga poin ini saat ini. Sekarang aku tahu niat Dao leluhur untuk memanggil kita di sini. Petik 2 Tiba-tiba, Xiao Chun Feng menghela nafas dan dia menjadi murung. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, jadi saya mengerti. Sekarang saya tahu rahasia yang terletak di Guardian Pavilion, saya tidak bisa lagi tinggal di surga selestial ini. Jika saya ingin hidup, saya harus pergi. Kalau tidak, ketika rahasia keluar, aku pasti akan mati. Petik 2 Dia tersenyum pahit. Dia awalnya setia pada surga selestial, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menghianati surga selestial. Semakin banyak rahasia yang diketahuinya, semakin banyak bahaya yang dialaminya. Sekarang dia tahu rahasia Guardian Pavilion, jika Dao Ancestor mengatakan ini kepada Kaisar Surgawi, dia pasti akan mati tanpa kata. Itu sama untuk Kin Mu dan Lin Suan juga. Mereka harus menjaga rahasia ini. Jika mereka tidak bisa, Dao Leluhur tidak perlu membunuh mereka, secara alami akan ada seseorang untuk membunuh mereka. Dao Ancestor memanggil mereka di sini untuk dengan sempurna menyelesaikan masalah memilih pihak. Dia tidak akan berdiri di sisi Kin Mu atau sisi Xiao Chun Feng. Dia hanya perlu memanggil mereka berdua agar mereka tidak memiliki perbedaan dalam faksi. Dia membuat mereka berdua berdiri di sana dengan patuh. Ini yang disebut kepala desa tua dan berpengalaman. Kin Mu menghela nafas dengan sedih. Baru sekarang dia mengerti betapa kekanak-kanakan baginya untuk berencana menyingkirkan Xiao Chun Feng dan memaksa Dao Ancestor untuk memihaknya. Orang tua dan berpengalaman seperti ini dapat dengan mudah menyelesaikan perhitungan egois mereka. Saudara senior Xiao, apa yang Anda rencanakan setelah kembali? Kin Mu memandang Xiao Chun Feng yang mengerutkan kening dan bertanya sambil tersenyum. Saya berencana untuk kembali ke Clear Sky Heaven dan membantu Clear Sky Heaven menyingkirkan mayat-mayat, mengalihkan kesalahan ke Mother Earth. Bagaimanapun, masalah kecil lainnya tidak terlalu penting baginya. Petik 2 Xiao Chun Feng menghela nafas lagi dan berkata, aku akan memalsukan kematianku dan meninggalkan surga celestial. Saya tidak akan menghubungi ibu saya dan bersembunyi sejauh yang saya bisa. Dao Ancestor benar-benar terlalu kejam dengan melakukan ini. Kin Mu berkata sambil tersenyum, kamu berencana untuk mempelajari sistem budidaya semacam ini. Anda ingin membuat comeback di masa depan ketika Anda memiliki kemampuan. Xiao Chun Feng berkata dengan acu-ta'acu, kultivasi, kemampuan, kebijaksanaan, dan kecerdasan saya tidak lebih lemah dari Anda, saya tentu memiliki ambisi seperti itu. Sekarang Dao Leluhur masih belum mengirim kami kembali, saya akan menghafal semua rune di gulungan batu giok di sini, selamat tinggal. Dia bergegas menuruni gedung. Dao Master Lin Suan melihatnya turun dan dia hanya berkata saat itu, Sekte Master Kin, orang di pilar giok itu adalah Saudamuyu. Petik 2. Kin Mu mengangguk, sulit dijelaskan. Jangan bicara tentang ini dulu, mari kita turun dulu dan menghafal rune pada scroll giok. Petik 2. Dao Master Lin Suan menghela nafas dan berkata, bahkan jika Anda berkata, saya benar-benar tidak berani mendengarkan. Hal-hal di gedung ini sudah cukup menakutkan. Petik 2. Dia berjalan bersama Kin Mu dan berbisik. Xiao Chun Feng ini tidak melihat bahwa ketika Anda berselisih dengannya, Anda tidak menggunakan roh primordial Anda. Petik 2. Kin Mu meliriknya. Dao Master Lin Suan berkata sambil tersenyum, jangan lihat aku seperti ini, aku tahu kemampuanmu yang sebenarnya. Meskipun Anda selalu mengatakan Anda adalah garis yang lebih unggul dari saya, saya selalu garis yang Anda maksudkan adalah garis lurus, apalagi, itu mungkin garis lurus vertikal. Petik 2. Kin Mu ingin rendah hati dan Lin Suan melanjutkan. Orang lain berpikir bahwa kamu membual tetapi mereka tidak tahu bahwa kamu sebenarnya terlalu rendah hati. Harta surgawi dari jalan dewa ditambah harta surgawi dari jalan iblis, di samping itu, 14 harta surgawi bergabung sebagai satu dengan sungai surgawi melewati setiap dari mereka, kemampuan Anda sudah non-manusia. Saya tidak akan terkejut jika Anda bisa mengalahkan dewa iblis sampai mati dengan tangan kosong Anda. Petik 2. Kin Mu menghela nafas. Dao Master Lin mengenal saya dengan baik. Kerendahan hati saya dipelajari dari Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia selalu mengatakan dia adalah garis lurus sehingga sebagai badan penguasa, saya harus menjadi garis yang lebih tinggi daripada yang lain di usia saya. Petik 2. Lin Suan terdiam sesaat sebelum berkata dengan Masam, jika Anda terus berbicara seperti ini, Anda akan dipukuli sampai mati. Petik 2. Bab 835 banding 835 Ada beberapa ratus lantai di Guardian Pavilion dan setiap lantai memiliki gulungan batu giok yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga sejumlah besar rune pada setiap gulungan sehingga itu adalah tugas yang sulit untuk mengingat semua rune ini. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik, alat terbaik diperlukan. Jika kita menghafalnya satu per satu, berapa lama kita harus mengambil? Kin Mu duduk di tangga dan dia menatap Lin Suan, Xiao Chun Feng dan Yu Hong Xiu bergegas mondar-mandir mencoba menghafal rune di gulungan batu giok. Yu Hong Xiu sudah kembali ke kesadarannya tetapi dia masih harus beristirahat selama setengah hari untuk kembali ke kondisi mental normalnya. Dia juga tahu niat dao leluhur dan berencana untuk memalsukan kematiannya juga setelah meninggalkan bangunan batu giok ini sehingga dia mulai menghafal rune bersama dengan yang lainnya. Menghafal pengaturan rune di satu lantai sudah merupakan jumlah yang mengerikan untuk dihafal. Pengaturan rune ini dapat membangun struktur grid dao dewa kuno sehingga orang bisa membayangkan betapa rumitnya itu. Sangat sulit untuk mencapai ini hanya dengan ingatan saja. Bahkan jika mereka adalah orang-orang dengan kecerdasan luar biasa, mereka masih perlu 10 hari hingga setengah bulan hanya untuk menghafal satu lantai. Selain itu, rune dari grid dao dewa kuno di tingkat bawah masih dianggap sederhana. Ketika sampai pada level keempat dewa, jumlah yang dihafalkan adalah puluhan hingga ratusan kali lebih banyak daripada level di bagian bawah. Ketika datang ke surga duke, Artkaon, Mother Earth, dan Celestial Emperor, jumlah yang dihafal mungkin akan meningkat beberapa kali lipat lagi. Hanya dengan mengingatnya dan tidak membuat kesalahan, orang mungkin harus tinggal di sini selama beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu tahun. Kinmu tidak akan pernah tinggal di sini begitu lama. Poin yang paling penting adalah masih bahwa Guardian Pavilion adalah konstruksi yang sangat penting di surga celestial sehingga siapapun dari surga celestial bisa mampir kapan saja. Dao Ancestor tidak akan membiarkan mereka tinggal di sini begitu lama. Semakin lama mereka menyeret ini keluar, semakin besar bahaya yang akan mereka hadapi. Ini juga berarti bahwa mereka harus menghafal semua rune di gedung hanya dalam beberapa hari dan pergi. Kinmu beristirahat cek di telapak tangannya dan jatuh linglung. Dao Master Lin Suan, Xiao Chun Feng, dan Yu Hong Siu semua dalam kegilaan karena mereka dengan cepat menelusuri gulungan batu giok untuk menghafal dengan semua yang mereka miliki. Mereka bertiga akan menyelinap pandangan dari waktu ke waktu, namun mereka melihat Kinmu masih duduk di sana tanpa sedikit pun panik. Mereka bertiga bingung. Tidak lama kemudian, Xiao Chun Feng tersadar. Tidak mungkin bagiku untuk menghafal semua rune di Guardian Pavilion dengan waktu sesingkat itu. Aku tidak secerdas itu dan aku tidak memiliki ingatan yang kuat. Oleh karena itu, saya ingin memilih yang terbaik dan itu adalah tanda dari grid Dao Kaisar Langit. Solusi terbaik bagi saya adalah menghafal rune dari Dao Besar Kaisar Langit. Begitu dia sadar, dia segera meninggalkan gedung ini dan menuju ke puncak. Pada saat yang sama, Dao Master Lin Suan juga sadar. Aku tidak bisa mengingat begitu banyak lantai jadi aku harus mengekstrak rune dasar dewa-dewa kuno ini dan mengubahnya menjadi nomor seri, mengaturnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dengan cara itu, aku hanya perlu menghafal beberapa ratus rune dan kemudian menghafal pengaturan nomor seri. Dengan cara itu, saya akan dapat menghafal sistem rune dari Dao Besar Dewa Kuno dalam waktu tercepat. Dia sedikit bersemangat dan segera mulai menghitungnya. Mata Yuhong Siu mulai menjadi buram dan dia tiba-tiba sadar juga. Saya belajar dari Dewa Selatan, saya juga Dewa Setengah Burung Vermilion, apa gunanya saya menghafal rune dari grid Dao Dewa Kuno lainnya. Karena karakteristik yang berbeda, mengolah rune mereka hanya akan membuat saya menghabiskan 2 kali upaya untuk setengah hasilnya. Dia segera menuju lantai Dewa Selatan. Mereka bertiga sibuk sementara Kinmu terus duduk di tangga lantai pertama, tenggelam dalam pikirannya. Mereka bertiga tidak punya waktu untuk meluruskannya sehingga mereka melanjutkan pekerjaan mereka sendiri. Tidak hanya kemudian, mereka mengintip Kinmu ketika mereka beristirahat dan melihat bahwa dia sudah berdiri. Dia mengeluarkan banyak alat perhitungan, kuas, tinta, dan kertas. Dia sedang menulis dan melukis, mengaktifkan senjata roh perhitungannya untuk menghitung beberapa pertanyaan sulit. Mereka bertiga beristirahat sejenak dan mereka pergi untuk menghafal rune grit dao mereka. Ketika otak mereka tidak bisa mengatasinya lagi, mereka beristirahat lagi dan sekarang mereka melihat Kinmu menyiapkan bengkel dan mengeluarkan tumpukan logam surgawi. Dia mengangkat api di tungku dan memasukkan kristal api surgawi ke dalam api tungku untuk mencium logam surgawi. Mereka bertiga bingung tetapi mereka tidak punya waktu untuk peduli padanya. Mereka beristirahat sejenak sebelum kembali ke apa yang mereka lakukan. Dentang, dentang, dentang. Suara logam memalu datang dari bagian bawah gedung dan mereka bertiga semakin bingung. Mereka mengeluarkan kepala mereka dan melihat Kinmu menempa patung dewa dewa setan delapan tangan. Dia memanggil roh untuk patung dewa yang hidup kembali. Patung dewa itu meraih delapan palu besar dan mulai meninju sepotong besar logam surgawi. Sementara itu, Kinmu mengeksekusi iblis api dewa surgawi, dewa api dewa surgawi, dan seni surgawi air yin untuk terus-menerus meremukkan potongan logam dewa itu. Mereka bertiga tetap diam dan terus menghafal dengan rajin. Beberapa saat kemudian, ketika Kinmu masih menempa, suara memalu itu sangat bising sehingga mereka bertiga tidak bisa berkonsentrasi. Yu Hong Siu tidak tahan lagi dan dia mengeraskan hatinya. Dia menjulurkan kepalanya dan berteriak ke atas, Saudara Senio Xiao, yang dengan nama keluarga Kin sudah gila, dia tidak ingin belajar dan dia tidak membiarkan kita belajar juga. Mari kita singkirkan orang ini. Petik 2. Xiao Chun Feng juga agak jengkel dengan suara itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa. Anda bukan pasangan yang cocok untuk Lin Suan dan meskipun saya tidak lebih lemah darinya, jika dia bekerja sama dengan Lin Suan, saya juga akan mati. Petik 2. Beberapa saat kemudian, kepala Lin Suan juga bengkak dari kebisingan dan berteriak ke bawah. Chult-chult Kin, tenang sedikit. Kamu terlalu berisik. Petik 2. Xiao Chun Feng menjulurkan kepalanya dari atas dan dia berteriak. Dao Friend Lin, kami berdua dari Dao Sek jadi kami adalah saudara senior dan junior, mengapa kita tidak bekerja sama untuk menyingkirkan Kin Lunatic ini? Mengasah kapak tidak akan mengganggu pemotongan kayu bakar, dengan menyingkirkan Kin Lunatic ini, kita dapat menghafal lebih cepat. Yu Hong Siu juga menjulurkan kepalanya dan mengangguk berulang kali, orang ini tidak berusaha dan tidak membiarkan kita menghafal betapa jahatnya. Mari kita singkirkan dia dulu, baru kita bisa belajar dengan tenang. Petik 2. Dao Master Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, berhenti bicara omong kosong, Chult Master Kin selalu punya idenya sendiri ketika dia melakukan sesuatu, pasti ada alasan baginya untuk melakukannya. Saya hanya meminta dia untuk lebih tenang. Petik 2. Kin Mu masih di sana memalu. Patung Dewa Iblis delapan tangan itu telah direduksi menjadi serpihan dan dibuang ke karung Tauti olehnya. Dia melakukannya secara pribadi sekarang dan kecepatannya tidak lambat juga. Lin Suan melihat ke bawah dan melihat bahwa Kin Mu sedang menempat cermin. Dia memalukan tanda penciptaan ke dalam cermin untuk memperluas lebih banyak ruang di dalam cermin. Apa yang dia lakukan? Dao Master Lin Suan melihat dan tidak bisa mengerti sehingga dia terus menghafal Rune. Satu atau dua hari lagi kemudian, mereka terbiasa dengan suara memalu dan meskipun berisik, itu tidak bisa mempengaruhi mereka lagi. Tiba-tiba, Palu berhenti dan mereka bertiga menjadi gila. Mereka mengeluarkan kepala mereka dan Yu Hong Siu menatap dengan mata terbuka lebar. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Dao Master Lin Suan meraung dengan marah, Kin, mengapa kamu tidak memalu lagi? Jika kamu tidak palu, kita tidak bisa tenang. Petik 2. Yu Hong Siu tidak bisa menahan diri dan tertawa. Dao Master Lin ini selalu sangat dewasa dan sungguh-sungguh, saya tidak berharap emosinya menjadi lebih meledak daripada milikku. Petik 2. Kin Mu saat ini menyapu tanah dan dia membersihkan semuanya tanpa meninggalkan jejak. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Aku sudah selesai memalu. Tunggu sebentar, saya akan datang setelah saya selesai menyapu lantai. Petik 2. Setelah beberapa saat, dia mengangkat cermin dengan kivitalnya dan naik ke lantai 2. Mereka bertiga menatapnya dan melihat Kin Mu menggunakan kivitalnya untuk menyapu gulungan batu giok. Gulungan batu giok terbuka dan bersinar ke arah cermin. Selanjutnya, Kin Mu menempatkan gulungan batu giok kembali ke posisi semula dan naik ke tingkat ketiga. Mereka melihatnya mengulangi tindakan yang sama lagi dan tidak lama kemudian, dia naik ke lantai tempat Lin Suan berada. Dao Master Lin Suan memandang ke arah cermin dan tercengang. Dia melihat gulungan batu giok yang dibuka di cermin dan rune dari grid Dao bisa dilihat dengan jelas pada gulungan itu. Gulungan batu giok ini disusun rapi di baris dan dia bisa memeriksa tanda rune pada gulungan batu giok kapan saja. Berhenti menghafal. Petik 2 Kin Mu mengatur gulungan batu giok dari rak buku di udara dan menyorotkan cermin ke arah mereka. Dia berkata sambil tersenyum, bahkan jika saya memberi Anda 100 tahun, Anda tidak dapat menghafal setiap tingkat. Selain itu, jika Anda menghafal dengan salah, Anda juga tidak akan tahu di mana Anda salah. Petik 2 Dao Master Lin Suan melihat ke cermin dan melihat sederetan gulungan batu giok. Dia melihat bahwa rune pada gulungan batu giok sama persis dengan rune pada level ini, tidak ada kesalahan sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa gulungan batu giok di cermin di balik. Ketika saya pergi Dao Sekte untuk mencari pengetahuan, saya akan memberi Anda salinan. Petik 2 Kin Mu terus berjalan dan meninggalkan Lin Suan yang tercengang di tempat. Setelah kamu menghitungnya lagi dengan Computational Cannon of Supreme Molechule, beri aku salinan lain. Petik 2 Lin Suan kembali sadar dan tersandung padanya. Dia menatapnya dengan ekspresi tertekan saat dia mencetak baris demi baris gulungan batu giok dari rak buku. Apakah cermin ini menggunakan dunia di dalam lukisan oleh Heavenly Painting Artsane? Tepat sekali. Petik 2 Kata Kin Mu bahkan tanpa menoleh. Ada juga keterampilan menempa kakek mute saya, serta seni penciptaan Crimson Emperor dan Light Emperor. Saya bahkan menggunakan seni magnetisme surgawi dari nenek si untuk tumpang tin di bagian dari ruang di dalam cermin. Petik 2 Dao Master Lin bergumam dengan matanya yang tak bernyawa. Luar biasa, luar biasa. Tepat sekali. Kin Mu berbalik dan tersenyum ramah. Dao Master Lin Suan mendapati senyum ramahnya menjengkelkan dan ingin meninju wajahnya dengan kejam dua kali. Segera, Kin Mu datang ke tingkat di mana Yu Hong Siu berada dan mencetak rune Dewa Selatan Su Ke tepat di depan gadis berbaju merah sebelum berjalan ke tingkat berikutnya. Yu Hong Siu memiliki tatapan kosong dan mengikuti di belakang Dao Master Lin Suan dengan linglung. Dia mengikuti mereka ke tingkat atas. Apakah tubuh Tuan Eternal Peace selalu aneh? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Lin Suan. Lin Suan berkata tanpa daya, dia selalu seperti ini. Struktur otaknya berbeda dari kita, aku. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya juga tidak tahu bagaimana otaknya tumbuh, mungkin otak dari tubuh penguasa memiliki struktur yang unik. Petik 2 Akhirnya, Kin Mu datang ke tingkat di mana Xiao Chun Feng berada dan Xiao Chun Feng membuka mulutnya lebar-lebar ketika dia melihat Kin Mu mencetak semua rune dari jade yang digulirkan ke cermin. Batam. Xiao Chun Feng pingsan di pantatnya dan anggota tubuhnya lemah. Dia menunduk dengan sedih. Dao Master Lin Suan mengulurkan tangannya padanya dan memberinya senyum hangat. Tidak apa-apa, kamu akan terbiasa, masih ada waktu yang lama. Petik 2 Kin Mu meregangkan malasnya kembali dan berkata sambil tersenyum, aku akhirnya selesai, karena untuk rune penciptaan di tingkat paling atas, saya pikir tidak perlu bagi mereka. Sekarang kita telah mencetak rune ini, Dao Ancestor seharusnya mengirim kembali ke Clear Sky Heaven segera. Seperti yang dia katakan sampai di sini, suara manusia tiba-tiba datang dari luar dan mereka perlahan-lahan mendekat. Mereka hanya bisa mendengar suara yang keras dan jelas berbicara. Apakah Guardian Pavilion masih dianggap damai hari ini? Guardian Pavilion adalah tanah terlarang di dalam tanah terlarang yang berani menyelinap masuk ke sini. Suara lansia lainnya berkata sambil tertawa. Hmm, itu benar. Petik 2 Suara nyaring dan jelas itu berkata, sekarang setelah senjata surgawi penciptaan dikonstruksi, niat yang mulia adalah untuk mengambil rune terlebih dahulu dan membuat tubuh itu. Petik 2 Suara tua itu bertanya dengan ragu, apakah masih terlalu dini untuk membuatnya? Masih banyak rune yang belum disempurnakan dan kami masih belum menemukan 36 istana langit yang berbeda. Suara pembukaan pintu berasal dari lantai paling bawah dan dua bayangan panjang muncul di hadapan Kinmu dan yang lainnya. Kinmu membuat tindakan diam dan memberi isyarat agar yang lain untuk mundur. Mereka berempat buru-buru pindah ke sudut di gedung batu giok sehingga mereka tidak akan ketahuan. Kinmu diam-diam melihat dua bayangan dan melihat bahwa salah satu bayangan itu sangat cantik. Di belakang kepalanya ada lapisan-lapisan garis vena berbentuk api. Niat yang mulia adalah untuk pertama kali memproduksinya dan sisa rune bisa secara perlahan sempurna di masa mendatang. Petik 2 Bayangan dengan garis vena berbentuk api itu memasuki gedung dan suaranya yang nyaring terdengar. Hanya saja duke langit dan penghitungan bumi tidak mudah ditangani. Mereka terlalu keras kepala dan terlalu sombong. Jantung Kinmu berdetak kencang dan keringat dingin muncul di dahinya. Huo Yang Mulia Surgawi Dia adalah Yang Mulia Huo Surgawi. Xiao Chun Feng Lin Xuan dan Yu Si Hong mengungkapkan ekspresi putus asa. Para pengunjung sekarang menuju gedung dan segera mereka akan datang ke puncak. Ketika waktu itu tiba mereka berempat tidak akan memiliki tempat untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mengapa Dao Leluhur tidak mengirim kita kembali? Xiao Chun Feng mencengkram tinjunya dengan erat dan tubuhnya sedikit gemetar. Kinmu mengerutkan kening. Sekarang Yang Mulia Huo dan orang lain sudah mulai menaiki tangga, Dao Ancestor mungkin tidak punya waktu untuk mengusir mereka. Jika Dao Leluhur adalah untuk melaksanakan seni surgawi sekarang, dia pasti akan terdeteksi oleh Yang Mulia Huo. Seseorang harus tahu bahwa Yang Mulia Huo adalah salah satu dari sembilan Yang Mulia, pendiri Celestial Bang Divine Tracer. Dia bahkan lebih kuno dari Dao Ancestor. Kemampuannya mungkin bahkan di atas Dao Ancestor. Kinmu mengertakkan gigi dan tiba-tiba berbalik. Gerbang pengaruh surga yang gelap gulita diam-diam muncul di atas dan tidak ada fluktuasi kivital sama sekali. Tatapan Kinmu berbinar dan dia memberi isyarat kepada Dao Master Lin Suan. Lin Suan berjalan maju dan Kinmu menggerakkan tangannya dengan cepat. Berbagai jenis keterampilan jari memiliki banyak perubahan dan mereka tiba-tiba menarik saat dia mengetuk jari telunjuk dan tengahnya didahi Lin Suan. Dia menyegel tubuh jasmani dan roh primordialnya bersama sebelum mendorongnya ke belakang. Tubuh Lin Suan jatuh tanpa sadar ke Gate of Heaven Influence dan dia jatuh ke Yudu. Kinmu memandang Xiao Chun Feng dan Xiao Chun Feng buru-buru berjalan. Dia melakukan hal yang sama dan mengirimnya ke Yudu. Yu Hong Siu buru-buru berjalan maju dan Kinmu melemparkan mantra-nya sekali lagi. Kali ini, dia mendengar suara dari bawah lagi. Kedua dewa kuno itu kuno namun mereka keras kepala dan hanya menelan pembelajaran kuno tanpa mencernanya. Mereka tidak dapat melihat tren umum. Petik 2 Kedua suara itu bergerak lebih dekat ke lebih dekat ke atas dengan kecepatan tetap. Masing-masing dari mereka memiliki pemikiran mereka sendiri. Surga duke masih baik-baik saja, hitungan bumi adalah yang sedikit licik. Beruntung bagi kita, putri bumi hitung masih di surga celestial dan sekarang anak Yudu juga lahir. Mereka adalah inti dari menyingkirkan penghitungan bumi. Hati Kinmu melonjak dan ki vitalnya menjadi kacau. Tepat pada saat ini, ombak yang sangat menakutkan datang menyerang dari bawah dan memenuhi seluruh pavilion penjaga. Seseorang telah menyusup ke dalam. Suara yang mulia Huo terdengar. Ekspresi Kinmu berubah secara drastis dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh jantung alis Yu Hong Siu sebelum mendorongnya ke Yudu. Dan pada saat ini, sosok yang mulia Huo muncul di bagian paling atas dan dia mencipir. Berani-beraninya kau menyusup ke guardian pavilion, nyali. Anda tidak dapat melarikan diri di depan saya. Kinmu menghela nafas lembut dan berbalik. Dia mengungkapkan senyum dan berkata, Yang mulia Huo, lama tidak bertemu. Petik 2. Bab 836 banding 836. Dia berbalik dan wajahnya sudah berubah menjadi wajahmu, King. Itu kamu. Ekspresi surgawi Huo berubah secara drastis dan Kinmu mengambil kesempatan untuk mendorong maju dengan ujung kakinya, melompat menuju gerbang pengaruh surga yang ada di belakangnya. Tubuhnya bergerak mundur dan hampir jatuh ke dalam kegelapan. Kekuatan sihir Yang mulia Huo meledak dan dia membuka lima jarinya. Saat Kinmu hendak jatuh ke Yudhu, dia merasakan kekuatan sihir yang tak terbatas membeku di tempatnya. Dia melihat keluar dan Yang mulia Huo seperti dewa yang gigih berdiri di luar. Dia tinggi di atas dan api di sekelilingnya melengkungkan ruang. Yang muliamu, itu benar-benar sudah lama. Petik 2. Suaranya sepertinya datang dari dunia lain dan kekuatan sihir tak terbatas itu tak terbayangkan. Bahkan di seluruh dunia, kekuatan sihirnya masih bisa dengan mudah mengendalikan hidup dan mati Kinmu. Apakah kamu masih ingat Jade Pool Meeting? Yang mulia Huo berkata dengan santai, sudah sejuta tahun, kan? Setelah sejuta tahun, yang membuat saya penasaran adalah Anda sepertinya tidak mengalami peningkatan sama sekali. Anda masih selemah dulu. Petik 2. Kinmu dan jaraknya dengan cepat mendekat. Dia akan kembali ke surga sel lagi. Namun, tepat pada saat ini, sebuah kapal kertas muncul di garis pandang Celestial Venerable Huo. Di haluan kapal kertas, seorang penatua berdiri di sana dengan lentera di tangannya. Yang mulia Huo tiba-tiba merasakan kekuatan sihirnya terputus dan dia segera berhenti untuk melihat penatua utusan maut di atas kapal kertas. Salah satu dari mereka berdiri di puncak Guardian Pavilion yang bersinar dengan cahaya terang di mana-mana. Yang lain berdiri di Yududan di mana-mana gelap. Yang mulia Anda, sudut mata Yang mulia Huo berkedut dan dia berkata dengan lembut. Penatua dalam kegelapan berkata dengan samar, Yang mulia Huo. Petik 2 Yang mulia Huo memiliki tatapan yang rumit dan dia berkata dengan lembut, saat itu, kita sebagai tujuh mulia surgawi, kita sangat dekat, mengapa kita sekarang berdiri saling berhadapan. Yang mulia, Anda, sejak Yang mulia Yu mati, Anda telah jatuh. Anda seharusnya tidak pergi ke Yudu. Setelah pergi ke Yudu, kodrat Anda menjadi semakin merajalela dan antisosial, Anda akhirnya berjalan di jalur kejahatan. Saya masih ingat ketika Yang mulia Yu meninggak, Anda berduka dan berkedut saat Anda mengenakan topeng iblis Anda. Anda saat itu sangat emosional dan sangat sakral, meskipun saya kesal dengan perilaku Anda, saya tidak membenci Anda. Petik 2 Ketika Yang mulia Yu meninggal, Anda juga menangis. Petik 2 Utusan maut di atas kertas tampaknya tidak memiliki perubahan emosi ketika dia terus berkata dengan acuh-ta'acuh, tetapi kamu telah jatuh dan berjalan di jalan yang jahat. Saat itu, Yang mulia Huo yang saleh telah meninggal bersama dengan Yang mulia Yu. Melihatmu dari kegelapan sekarang, aku tidak mengenalimu lagi. Petik 2 Murid Yang mulia Huo dikontrak. Pada saat ini, suara tua datang dari belakang saat dia bergegas ke puncak Guardian Pavilion. Ada musuh yang menyusup ke Guardian Pavilion. Mustahil, ini adalah ruang tertutup dan bahkan terletak di tengah surga selestial, itu adalah tanah terlarang di dalam tanah terlarang. Dalam kegelapan, kapal kertas Elder Messenger of Death mengangkut Kinmu pergi. Ekspresi Yang mulia Huo kembali ke normal dan dia dengan lembut melambaikan tangannya untuk mengusir mereka. Dia mengangkat tangannya dan pengaruh surga Kinmu benar-benar terhapus olehnya. Tidak ada jejak yang tersisa. Di belakangnya, seorang Taoistua berambut putih memanjat ke atas dan dia melihat sekeliling. Namun, dia tidak bisa melihat siapapun dan menunjukkan ekspresi keraguan. Tidak ada penyusup. Yang mulia Huo berkata, perasaan saya salah, tidak ada seorang pun di sini. Mengapa Dao Ancestor tidak ada di sini? Taoistua itu berkata sambil tersenyum, sudah seratus tahun sejak Dao Ancestor kembali. Dia selalu muncul dan menghilang secara acak jadi saya tidak tahu kapan dia akan kembali juga. Petik 2 Yang mulia Huo menganggup dengan lembut dan berkata, Dao Master, aktifkan Guardian Pavilion, cetak rune ke bawah dan kirim mereka ke tempat di mana mereka membuat senjata surgawi. Saya akan pergi dulu. Petik 2 Taoistua itu dengan terburu-buru mengeksekusi kekuatan sihirnya dan semua gulungan Batu Giok di Guardian Pavilion terbang untuk menghadapi pilar Batu Giok di tengah. Seketika, seberkas cahaya naik dari bawah dan menyinari kemunculan celestial Venerable Yu yang ada di atas. Membekukan. Taoistua itu berteriak dan membekukan cahaya di tempatnya. Dia kemudian mengambil pedangnya untuk memotong kemunculan yang mulia Yu dari pilar Batu Giok. Sangat aneh untuk melihat tetapi ketika sepotong besar pilar Giok diiris, itu perlahan-lahan tumbuh kembali dan kembali normal. Di Batu Giok ini, yang mulia Yu dan Rune-Rune itu masih ada di sana dan mereka dapat dilihat dengan jelas. Adalah Taoistua ini yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengeksekusi Rune, mencetak dalam Giok halus. Jika Kinmu, Lin Suan, dan sisanya masih di sana, mereka akan terperangah dan menginjak kaki mereka dengan frustrasi. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara menghafal Rune dari Dao Besar dan Kinmu juga telah menempa cermin, menghabiskan banyak upaya untuk menempa ruang di dalam cermin. Dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menempa harta karun yang dapat membekas Rune dari Dao Besar. Namun demikian, orang-orang cerdas seperti mereka tidak akan pernah berpikir bahwa metode untuk menanamkan Rune Grid Dao ini akan ditempatkan di bagian paling atas. Selain itu, itu sangat sederhana. Tanda-tanda Dao Besar hanya harus dicetak dan diiris untuk dibawa pergi. Dengan cara itu, seseorang bisa membawa semua Rune di Guardian Pavilion dan juga tidak meninggalkan jejak. Hanya saja, semakin cerdas, semakin mudah mereka membuang waktu untuk memecahkan masalah sederhana. Celestial Huo berjalan menyusuri gedung dan dia segera berjalan keluar dari Guardian Pavilion. Namun, dia ragu-ragu dan tidak menuju ke Numinous Sky Hall. Dia berkata pada dirinya sendiri, Yang muliamu, kamu telah muncul lagi, apakah ini benar-benar kamu kali ini? Dalam beberapa tahun terakhir kegelapan, Anda telah muncul beberapa kali tetapi saya tahu itu bukan Anda. Dia memandang Numinous Sky Hall jauh dan ekspresinya berkedip. Meskipun kamu telah mengalahkanku sebelumnya, aku tidak memiliki kebencian untukmu ketika kamu menyelidiki pembunuh yang mulia Yu dan membalas dendam untuknya. Sebaliknya, saya dipenuhi dengan rasa hormat untuk Anda. Namun, mengapa Anda muncul kali ini? Anda tidak tahu bahwa sekarang bukan jutaan tahun yang lalu. Kamu sekarang terlalu lemah. Dia menarik kembali tatapannya dan berjalan ke arah yang berlawanan dari Numinous Sky Hall. Di Yudu, Kinmu berdiri di atas kapal dan melihat sekeliling, mencari Lin Xuan, Xiao Chun Feng, dan keberadaan Yuhong Siu. Aku telah mendorong mereka ke Yudu, mereka pasti jatuh di dekatnya. Petik 2 Penatua utusan maut di haluan kapal menggantung lentera di haluan dan berkata, Yudu begitu besar dan mereka bukan bentuk kehidupan Yudu, mereka juga bukan anak Yudu atau Mingdu Heavenly King, mereka tidak bisa menggunakan setiap seni surgawi di sini sehingga mereka tidak akan bisa terbang. Mereka akan jatuh terus-menerus seperti yang Anda lakukan saat itu. Jika mereka bukan dewa, mereka mungkin akan mati karena usia tua setelah jatuh selama beberapa ratus tahun. Mereka mungkin juga mati lemas. Tidak ada udara di kegelapan, mereka tidak bisa bernapas. Petik 2 Kinmu menatapnya dan berkata, Jika Anda bisa menangkap saya, Anda secara alami dapat menangkap mereka juga. Petik 2 Penatua Messenger of the Ad berkata dengan acu-ta'acu, Saya telah menyerahkan yang mulia yu kepada Anda, di mana dia sekarang. Kinmu berkata dengan hati nurani yang bersalah, Dia sangat baik, dia agak riang sekarang, bahkan lebih riang dari saya. Dia mengikuti seorang penatua saya yang telah mengajar dan merawat saya. Karakternya baik, kultifasi tinggi, dan tidak akan menyembunyikan uang yang ia ambil dari tanah. Dia adalah model ulama perdamaian abadi, tulang punggung kekaisaran. Ekspresi penatua utusan maut sedikit berubah dan dia mendengus, Mereka telah mengajarimu untuk menjadi seperti ini sehingga bagaimana mereka bisa menjadi baik. Saya tidak yakin ketika Anda menyerahkan yang mulia yu kepada orang-orang seperti itu. Petik 2 Kinmu menjawab dengan marah, Bagaimana aku tidak baik? Saya seorang mulia surgawi yang telah mengguncang dunia ini, orang-orang yang telah merawat saya secara alami berbudiluhun. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth berkata dengan acuh tak acuh, Biarkan saya mengikuti Anda ke perdamaian abadi dan biarkan saya melihat betapa berbudiluhur mereka. Petik 2 Kinmu buru-buru berkata, Kamu terlihat sangat menakutkan, Apakah kamu akan menakut-nakuti orang sampai mati dengan berlari ke dunia yang hidup? Jangan khawatir, saya pasti tidak akan memperlakukan yang mulia yu dengan buruk, saya memperlakukannya dengan sangat baik. Cepat bawa ketiga teman saya kembali, paling lambat dan mereka akan mati lemas. Petik 2 Kinmu memandang ketiga kapal itu dan memang, dia melihat Lin Suan, Xiao Chun Feng, dan Yu Hong Xiu semua memiliki wajah putih yang mengerikan. Mereka meringkuk di sudut dan tampak sangat ketakutan. Jadi mengapa kamu lari ke surga selestial? Penatua Messenger of the Earth melunakan nadanya dan berkata, Bagaimana langit surgawi tempat Anda bisa datang? Jika saya tidak mendeteksi Anda membuka gerbang pengaruh surga lagi, Anda akan mati di sini. Betapa beraninya Anda menjadi begitu ceroboh, saya mulai menyesal menyerahkan Yu yang mulia kepada Anda. Petik 2 Kinmu tersenyum dan berkata, Tapi Anda masih datang pada pemberitahuan pertama dan menyelamatkan kami. Saya tahu Anda sangat memperhatikan saya. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanya khawatir bahwa Anda telah membawa Yang Mulia Yu ke surga selestial. Jika saya hanya tahu Anda ada di sana, saya tidak akan datang. Petik 2 Wajah Kinmu berubah hitam dan dia mencibir. Ayo, bawa Yang Mulia Yu kembali. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa mengajarinya dengan baik. Petik 2 Wajah Penatua Messenger of the Earth juga menjadi hitam. Setelah beberapa saat, dia bergumam, saya tidak kenal orang lain, Anda mengajarinya. Namun, Anda perlu mengajarinya secara pribadi, saya tidak diyakinkan jika orang-orang itulah yang telah merawat Anda. Yang Mulia Huo sangat berbahaya, jangan mendekatinya. Petik 2 Hati Kinmu sedikit bergerak dan dia berkata, Ketika Yang Mulia Yu meninggal saat itu, Anda dan Yang Mulia Huo adalah yang paling menyedihkan, saya bisa melihat bahwa dia seperti Anda, Anda berdua menghormati Yang Mulia Yu dari lubuk hati Anda. Mungkin Yang Mulia Huo dibutakan, mungkin aku masih bisa menariknya ke pihak kita. Penatua Messenger of the Earth memotongnya dan berkata dengan tegas, Orang berubah. Kinmu tertegun dan bertanya, Mengapa Yang Mulia Huo berubah? Apa yang dia alami tahun ini? Saya telah mengungkapkan bahwa Yang Mulia Hao, Putra Surga Yin, dan bahkan sebagian Kaisar Langit yang telah membunuh Yang Mulia Yu Yang Mulia. Bahkan jika dia tidak pintar, dia seharusnya bisa melihat ini. Mengapa dia terus tetap di Surga Selestial? Orang berubah. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth mengulangi ini dan tiba-tiba berkata, Kami berada di dunia orang hidup, kalian harus turun sekarang. Jangan pergi ke Surga Selestial lagi, jangan percaya Surga Huo juga, Anda akan mati. Petik 2 Kinmu menekan keraguan di dalam hatinya dan melompat dari kapal. Dao Master Lin Suan dan yang lainnya dijemput dan dibuang. Itu adalah kegelapan di bawah kapal dan di saat berikutnya, cahaya bersinar terang. Mereka berempat melangkah di tanah yang kokoh dan ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat sebuah sungai melonjak dan menjulang gunung tidak jauh dari mereka. Seolah-olah mereka baru saja mengalami mimpi. Kinmu menoleh untuk melihat dan Penatua Messenger of the Earth sudah lama hilang. Yang Mulia Huo, apakah Anda benar-benar berubah? Kinmu linglung. Chult Master Kin, Chult Master Kin. Dao Master Lin Suan membangunkannya dan berkata, kita harus kembali ke Clear Sky Heaven dan menangani apa yang terjadi selanjutnya. Petik 2. Kinmu kembali ke akal sehatnya dan mengangguk. Dia memandang Xiao Chun Feng dan Yu Hong Xiu. Setelah apa yang kita alami, apa rencanamu? Xiao Chun Feng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya dari surga surgawi sekte surgawi dan memiliki warisan yang serupa dengan Dao Master Lin, oleh karena itu saya berencana untuk pergi Eternal Peace Dao Sekte dan perlahan-lahan berkembang, membuat nama untuk diri saya di masa depan. Petik 2. Yu Hong Xiu merenung dan berkata, saya juga ingin pergi Dao Sekte tetapi saya tidak ingin menjadi biarawati Daois. Petik 2. Mata Kinmu menyala, Sister Hong Xiu, pernahkah Anda mendengar tentang Heavenly Saint Chult sebelumnya? My Heavenly Saint Chult adalah sekte yang saleh. Bab 837 banding 837. Yu Hong Xiu sangat waspada terhadapnya. Dibandingkan dengan Dao Master Lin Suan yang adalah seorang pria yang saleh, Kinmu tampak agak jahat sehingga dia secara alami tidak mau bergabung dengan Heavenly Saint Chult. Dao Master Lin Suan sangat senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kinmu. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kinmu telah mencuri banyak dari orang-orangnya. Banyak Taoist di Dao Sekte telah lari ke perdamaian abadi untuk menjadi pejabat dan beberapa bahkan berlari ke Akademi Suci Saint untuk mencari pengetahuan. Banyak generasi muda bahkan memasuki Akademi Saint Suci untuk mencari pengetahuan dan tidak banyak orang pergi ke Akademi Dao Sekte. Bahkan dia, Master Dao, secara tidak sadar dimenangkan oleh Kinmu. Ada periode waktu di mana dia tidak bisa menenangkan hati Daonya dan ingin bergabung dengan Heavenly Saint Chult. Seberapa sulitkah mencuri orang dari Kinmu? Hari ini dia telah melakukannya. Langit cerah surga. Clear Sky Sekte Master melihat mereka kembali dari luar dan sedikit heran. Lin Suan menjelaskan kepadanya tentang apa yang telah mereka alami dan ini menghilangkan keraguannya. Yuchenzi sudah bersiap untuk mengalihkan kesalahan pada Ibu Pertiwi. Mayat-mayat akan dikirim ke pusat wilayah Ibu Pertiwi dan jejak pertempuran akan ditata beberapa ratus mil sebelum meletakkan mayat-mayat itu. Bahkan jika Ras Dewa Langit melolong pergi untuk menyelidiki, mereka hanya akan menentukan bahwa itu adalah setengah dewa di bawah Ibu Pertiwi yang telah menyergap mereka. Petik 2 Clear Sky Sekte Master berkata, jangan khawatir, Yuchenzi sangat teliti dan pencapaiannya dalam aljabar sangat tinggi. Dia akan melakukan ini dengan sempurna dan tidak meninggalkan jejak. Petik 2 Kinmu mengangguk. Clear Sky Heaven adalah cabang Daosek dan mereka terampil dalam aljabar. Bahkan ketika Langit Surgawi ingin membuat peta Langit Baru, mereka juga harus mengundang para Taois Langit-Langit Bening untuk membuatnya. Sebagai orang yang sangat dihargai oleh Clear Sky Sekte Master, Yuchenzi jelas memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Dia bahkan bisa mengerti aljabar yang rumit sehingga secara alami dia bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Adapun cara memalsukan kematian Little Friend Xiao dan Little Friend Yu, itu akan sedikit sulit. Petik 2 Clear Sky Sekte Master melirik Xiao Chun Feng dan Yu Hong Xiu. Keduanya memiliki nama dan nama keluarga di Surga Selestial, jika Surga Selestial ingin memeriksa keberadaan mereka, mereka hanya perlu menggunakan buku hidup dan mati untuk mengetahui apakah mereka mati atau hidup. Jika mereka ingin menghilangkan arti buku kehidupan dan kematian, satu-satunya cara adalah menghapus kehidupan mereka menggunakan buku kehidupan dan kematian, dengan begitu mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Bahkan jika Langit Surgawi memeriksa dengan Life and Dead Book, mereka hanya dapat memeriksa bahwa Anda berdua sudah mati. Namun, Life and Dead Book adalah harta langka di dunia ini. Itu mudah. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, buku kehidupan dan kematian, saya juga punya satu di sini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan buku hidup dan mati. Semua orang menatapnya dengan heran dan Xiao Chun Feng berteriak, kamu bahkan memiliki harta seperti ini. Kinmu bertanya sambil tersenyum, apakah buku Life and Dead sangat berharga? Ini diberikan kepada saya oleh Grandmaster dan Xing An, dua saudara senior dari perdamaian abadi. Aku bahkan melihat harta karun semacam ini di tangan murid-murid putra Surga Yin. Petik 2 Semua orang terdiam dan Yuhong Siu berpikir sendiri. Bukankah mereka mengatakan batas bawahnya miskin dan terpencil? Bagaimana bisa ada harta karun seperti buku kehidupan dan mati tergeletak di mana-mana dan bahkan untuk dihadiahkan? Apakah orang miskin di batas bawah atau Surga di langit miskin? Ini benar-benar buku kehidupan dan kematian, ini adalah harta karun yang diciptakan Kaun Bumi menggunakan Great Dao of Yudhu. Hanya ada satu di dunia ini dan itu ada di tangan Raja Suci yang baik hati setara dengan Surga. Buku kehidupan dan kematian lainnya adalah tiruan yang diciptakan oleh Dewa Hitam Anak Langit Yin dan Raja Suci yang baik hati setara dengan Surga. Clear Sky Sackmaster mengambil alih Life and Dead Book dan berkata, meskipun ini tiruan, Life and Dead Book yang dibuat oleh Son of Heaven Yin memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki yudhu Life and Dead Book, namun jauh lebih baik daripada aslinya. Dia membuka Life and Dead Book dan menyorotnya ke Xiao Chun Feng dan Yu Hong Xiu untuk menghapus kedua daftar kehidupan mereka. Harta karun ini biasanya digunakan untuk mencari orang dan memeriksa identitas mereka yang sebenarnya tetapi ini hanya sebagian kecil dari apa yang dapat dilakukannya. Sebagian besar adalah bahwa itu adalah senjata genosida, dewa normal manapun tidak akan mampu melawannya. Apa asal mula Grandmaster dan Xing An ini? Bisakah mereka memberikan Clear Sky Heaven saya buku Life and Dead Book juga? Petik 2 Kinmu mengambil buku itu kembali dan menggelengkan kepalanya. Mereka hanya memiliki salinan ini juga, ketika mereka memberikannya kepadaku, mereka juga merasa agak kesakitan dan mengejarku untuk waktu yang cukup lama. Petik 2 Clear Sky Sackmaster menatap dengan mata terbuka lebar dan baru sekarang dia menyadari apa yang dimaksud Kinmu dengan berbakat. Jadi berbakat dalam kata-katanya berarti mencuri atau merebut. Clear Sky Heaven mengatur kematian utusan surgawi sel dengan benar sehingga tidak perlu Kinmu dan Lin Suan untuk menghabiskan upaya ekstra, menghemat waktu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya tidak memiliki hubungan dengan Kinmu, itu sebagian besar Lin Suan berdiskusi untuk memungkinkan Taoist perdamaian abadi Sekte Dao untuk mencari pengetahuan di sini. Eternal Peace Dao Sek telah menjadi Dao Sek Academy of Eternal Peace sekarang. Jika Dao Sekte mempelajari kemampuan Clear Sky Heaven, mereka pasti akan menyebar ke Eternal Peace. Empat alasan sakral yang besar pada saat itu semuanya telah menjadi akademi dan membebaskan diri dari sekte-sekte dunia bela diri. Biara Grid Tundercelap telah mendirikan Tundercelap Academy dan Wang Muran telah mendirikan Jade Capital Academy. Heavenly Saint Chult mendirikan Heavenly Saint Academy dan semua akademi memiliki apa yang mereka miliki. Kinmu bahkan membagi Heavenly Saint Academy menjadi 360 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh perdamaian abadi. Aula Master dan asisten Aula Master bertugas mengajar para ulama dan mereka makmur. Selain dari empat alasan keramat, semua sekte dan sekte pada masa itu telah sepenuhnya dirubah dan mereka membentuk sekolah dasar dan perguruan tinggi ketika mereka berusaha untuk bertahan hidup di era reformasi ini. Jika mereka keras kepala dalam tidak berubah, mereka akan didiskualifikasi dari era ini segera. Sekte yang terus berpegang pada tradisi mereka sendiri bahkan tidak perlu kekuatan luar untuk memusnahkan mereka. Mereka secara alami tidak ada hanya karena memiliki terlalu sedikit orang. Ini adalah tren umum dari reformasi Eternal Peace dan tren umum melonjak seperti banjir. Siapapun yang menghalangi jalannya akan tersapu dan hanya mereka yang mengikuti tren umum dan membangun kapal mereka yang masih memiliki kesempatan untuk selamat. Berpikir kembali ke tahun reformasi Eternal Peace, semua sekte telah mencoba untuk membunuh preceptor Imperial Eternal Peace dan mengubah seorang kaisar, menyebabkan revolusi di mana-mana dan sekarang ketika semua sekte tidak punya pilihan selain untuk menyesuaikan diri dengan era reformasi. Qin Mu, Lin Suan, mereka secara pribadi telah melalui ini dan proses ini terlihat agak normal bagi mereka dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, mengenang itu akan menyebabkan jantung mereka melonjak. Chult Chult Kin, meskipun para murid yang dikirim oleh surga langit kali ini mati di bawah tangan Anda dan Dao Master Lin, surga-surga masih akan mengirim orang lain untuk tampil dan terus membuat peta langit yang sempurna, membunuh semua benih yang mungkin memberontak di alam primordial. Petik 2 Clear Sky Sekte Master mengirim mereka dan berkata, ketika langit surgawi mengirim utusan lagi, Clear Sky Heaven saya masih akan melakukan yang terbaik untuk membantu langit surgawi dalam membuat peta langit, peta langit masih akan dibuat. Dao Ancestor belum membuat pendirian sehingga Clear Sky Heaven saya tidak akan menghianati surga selestial. Tentang ini, semoga guru Kin Kin memaafkan kami. Petik 2 Kin Mu mengenakan ekspresi serius dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Master, jangan khawatir, saya mengerti alasan di balik itu. Petik 2 Master Clear Sky Sekte mengungkapkan senyum dan terus berkata, ada satu hal lagi, orang yang telah mencuri harta surga langit jernih saya, tidak peduli apa hubungannya dengan Chult Master Kin, langit-langit jernih saya akan mengirim orang untuk mengejarnya untuk mengambil harta kita. Semoga Chult-Chult Kin memaafkan kami untuk ini juga. Petik 2 Dia menghela nafas. Kami tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap dewa pencuri ini dan mengambil harta kami, tetapi ini menyangkut reputasi langit-langit bening dan Dao Sekte, kami harus melakukannya bagaimanapun caranya. Petik 2 Wajah Kinmu memerah dan dia bergumam. Saya harap Sekte Master berjalan mudah padanya. Itu benar, Sekte Master, bisakah Anda membiarkan saya memiliki gunung? Clear Sky Sekte Master meminta alasannya dan terkekeh. Ini kecil, lihat gunung mana yang kamu suka dan kamu bisa membiarkan dewa Baishi pergi setelah mengganti namanya. Petik 2 Kinmu mengucapkan terima kasih dan meninggalkan Clear Sky Heaven dengan Dao Master Lin Suan. Mereka membawa kilin naga dan kilin air juga. Di samping daerah Rusa, Kinmu mengatur segalanya untuk dewa Baishi dan dewa Baishi menangis karena rasa terima kasih. Dia buru-buru mengambil alih seratus tahun gunung baru yang ada di samping sungai. Di samping sungai, Kinmu, Lin Suan, Xiao Chun Feng, Yu Hong Siu dan yang lainnya memandang ke arah Surging River di mana air sungai Celestial melonjak maju. Permukaan sungai itu seperti laut. Jult-jult, kita akan berpisah di sini. Petik 2 Lun Suan dan Dao Isca merapikan barang bawaan mereka dan Lin Suan melempar korset ekor kuda. Kocokan ekor kuda berubah menjadi naga putih untuk melambung di langit. Keduanya duduk di punggung naga dan Lin Suan mengulurkan tangan untuk membantu Yu Hong Siu ke punggung naga. Dia berkata sambil tersenyum, kami akan kembali ke Dao Sek. Jika Chult Master Kin ingin mempelajari Canon Computational Supreme Molechule, Anda dapat datang ke Dao Sek untuk mencari saya. Petik 2 Kinmu menganggup dan berkata, alam primordial tidak aman sekarang, berhati-hatilah dalam perjalanan Anda. Setelah saya menemukan Broter Yu, saya akan kembali ke Dao Sek. Petik 2 Lin Suan menatap Xiao Chun Feng dan berkata, Kakak Xiao, Dao Sek jauh, mari kita bergegas, cepat naik. Petik 2 Xiao Chun Feng terus menatap Kinmu dan tidak bergerak. Dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Tuan tubuh Kin, pertempuran kita terganggu oleh Dao Ancestor jadi tidakkah Anda ingin tahu siapa di antara kita yang lebih kuat? Anda mungkin tubuh kekuasaan damai abadi tetapi Anda bukan tubuh surgawi-surgawi. Petik 2 Keringat dingin muncul di dahi Lin Suan dan dia berteriak getir pada dirinya sendiri. Tatapan Yu Hong Siu berkedip dan dia berkata dengan suara rendah, Dao Master Lin, tidakkah kamu mengantisipasi pertempuran ini? Lin Suan menggelengkan kepalanya, Saudara senior Xiao masih garis lebih rendah dari Chult Master Kin, dia bukan lawannya. Petik 2 Bedanya garis, masih belum diketahui siapa yang akan kalah. Yu Hong Siu berkata dengan penuh semangat, selanjutnya, kakak senior Xiao bahkan merupakan salah satu dari beberapa murid teratas di antara generasi muda di surga langit surgawi sekte, ia juga anak generasi pertama dari dewa kuno, memiliki garis keturunan yang sangat tinggi. Kekuatan tempurnya bahkan peringkat di antara rilem jembatan surgawi di surga celestial. Pertempuran ini akan menarik. Dao Master Lin Suan mendengus. Dia adalah garis yang lebih rendah, tidak mungkin dia bisa menang. Bahkan jika saudara senior Xiao mempelajari canon computational supreme molechule, dia juga tidak bisa menang. Kecuali jika dia dapat menerima semua hasil reformasi eternal peace, maka mungkin dia bisa bersaing dengan Kin Mu untuk supremasi. Namun, dia juga bukan dia, itu Su Seng Hua. Namun, Su Seng Hua saat ini juga belum belajar harta karun surgawi sungai sehingga dia juga lebih rendah dari Chult Master Kin. Yu Hong Siu hendak berbicara ketika riak di permukaan sungai berkilauan. Xiao Cungeng mengambil langkah dan jembatan surgawi membentang di seberang sungai surging di detik berikutnya. Roh primordialnya yang tinggi dan kokoh muncul di jembatan surgawi dengan alu dan kapak di tangannya. Kivital Xiao Cun Feng meledak dan bulan purnama keluar dari sungai. Krune Al-Jabar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintang untuk mengorbit di sekitar bulan dan itu seperti galaksi yang berputar-putar di sekitar bulan besar. Sinar itu bahkan menutupi sinar matahari. Xiao Cun Feng tertawa dan berkata, Tubuh Tuan Eternal Peace, apakah Anda berani melawan saya? Di punggung naga putih, Yu Hong Siu mencengkeram tangannya dengan gembira dan tersenyum pada Dao Master Lin Suan. Kakak senior Xiao menggunakan kekuatan garis keturunannya. Di samping sungai, Kin Mu mengambil langkah dan sungai surga turun dari langit di belakangnya. Sungai Celestial yang luas dan perkasa terhubung ke Istana Celestial dan roh primordialnya berdiri di Sungai Celestial. Dao Master Lin Suan menghela nafas. Dalam sekejap, gelombang besar di permukaan sungai Surging River meluap ke langit dan bahkan menghancurkan ruang angkasa dengan dampaknya, membuka lubang besar di langit di atas sungai. Yu Hong Siu hanya pada waktunya untuk melihat galaksi runtuh dan bulan yang cerah hancur berantakan. Dia kemudian melihat ledakan di permukaan sungai dan setelah selusin getaran dahsyat, ia mendapatkan kembali ketenangannya. Naga Kilin dan Kilin Air melangkah ke sungai dan berlari ke medan perang yang tenang, mengikuti Kin Mu yang telah berjalan keluar dari ombak besar yang telah mendarat kembali, menuju ke sisi lain sungai. Kilin Air Biru Safir itu bahkan berhenti di langkahnya untuk melirik permukaan sungai sebelum mengejar ketinggalan dengan Kin Mu dengan langkah cepat. Setelah beberapa saat, Xiao Chun Feng melayang kembali dari dasar sungai dan dia berbaring di permukaan sungai dengan anggota tubuhnya terbuka. Seolah-olah dia baru saja diinjak-injak oleh lembu-lembu jantan yang tak terhitung jumlahnya ketika dia melihat ke atas ke angkasa dengan wajah memar dan pakaian compang camping. Dao Master Lin Suan menghela nafas lagi dan mengeksekusi kivitalnya. Naga putih menurunkan seutas manik naga dan menyapu Xiao Chun Feng dari permukaan sungai, menaruhnya di punggungnya. Dao Master Lin Suan memperlakukannya dan mendengus. Chult Master Kin perlahan-lahan kehilangan etika medisnya. Di masa lalu, dia akan merawat orang-orang yang telah dialukai, meskipun biayanya sedikit lebih mahal. Sekarang egonya meningkat dan dia tidak peduli lagi dengan uang kecil ini. Petik 2 Bab 838 Jejak Pedang Penerjemah Editor Atlas Studios Atlas Studios Naga putih naik di awan dan melonjak menuju Dao Sek. Di bawah Dao Master Lin Suan perawatan yang teliti, Xiao Chun Feng akhirnya sadar kembali dan Dao Master Lin Suan mengungkapkan senyum. Bagus kalau saudara senior Xiao baik-baik saja. Saya telah merawat Anda dan obat yang saya gunakan tidak murah, jumlahnya mencapai 2 ribu koin kelimpahan besar. Petik 2 Xiao Chun Feng tampak sedikit putus asa dan dia berkata, 2 ribu koin berlimpah. Saya tidak akan berhutang budi kepada Anda, jangan khawatir, saya memiliki kemampuan saya. Setelah saya mendapatkan uang, saya akan kembali kepada Anda. Petik 2 Dao Master Lin Suan berkata sambil tersenyum, jika kakak senior Xiao tidak memiliki uang, Anda dapat mengajar di Dao Sek saya dan perlahan mengembalikan saya. Petik 2 Xiao Chun Feng meregangkan anggota tubuhnya dan memeriksa berapa gaji per bulan untuk mengajar di Dao Sek. Gaji sebulan adalah 30 koin berlimpah. Petik 2 Dao Master Lin Suan berkata dengan ramah, ini sudah harga untuk Direktorat tingkat tinggi, Direktorat normal di Dao Sek hanya menerima 15 koin kelimpahan besar sebulan. Kemampuan Anda cukup tinggi sehingga Anda bernilai 30 koin besar. Petik 2 Xiao Chun Feng melompat kaget dan menatapnya tanpa henti. Dia bertanya dengan suara serak, hanya 30 sebulan. Jika saya tidak makan atau minum dan menghabiskan uang, saya harus bekerja 5,5 tahun untuk membayar hutang ini. Dao Master Lin Suan memiliki hati nurani yang bersalah dan berpikir untuk dirinya sendiri. Kembali ketika Chult Master Kin melukai Su Seng Hua dan mengobatinya, bagaimana dia skem diabahkan tanpa berkedip mata. Wajahku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku mungkin hanya menaikkan gaji kakak Xiao Senior jika ini berlanjut. Langit-langit bening, Yu Chen Xi mengatur segalanya dengan benar dan Tuan Langit-Langit Sekte melaporkan ke Surga Selestika bahwa utusan Surga Sel diserang. Mereka menunggu dengan sabar langit surgawi untuk mengirim seseorang ke sana. Pada hari ini, Langit Clear Sky Heaven terbelah dan sebuah kapal terbang berlayar dari luar langit. Koneksi antara Langit Selestial dan Clear Sky Heaven belum pernah terputus sebelumnya. Bahkan ketika alam primordial disegel saat itu dan ruang tumpang tindih, hanya menyisakan reruntuhan besar, perdamaian abadi, bumi barat, dan lain-lain, Clear Sky Heaven masih bisa menghubungi Surga Selestial pada waktu itu. Untuk dunia seperti Clear Sky Heaven, itu bukan dunia alam primordial yang disegel. Itu adalah Eternal Peace dan Great Ruins. Clear Sky Sackmaster buru-buru memimpin semua orang untuk menyambut mereka dan beberapa dewa setengah dewa dari langit surgawi berdiri di haluan, memandang mereka dengan senyum yang tidak tersenyum. Di belakang mereka setengah dewa dengan kepala serigala dan tubuh manusia, mereka dipersenjatai dengan tombak dan tidak mengeluarkan suara apapun. Clear Sky Sackmaster dan sisanya dari Tawis menundukkan kepala mereka, mereka tidak mengangkat kepala mereka kembali. Angkat kepalamu. Petik 2 Setengah dewa dalam memimpin berkata sambil tersenyum, Fu Yuntian, Anda adalah pemimpin sekte langit-langit yang jelas dao sekte, posisi Anda bahkan jauh di atas saya yang hanya seorang polisi dari Divine Constable Camp, tidak perlu ada sangat sopan. Petik 2 Clear Sky Sackmaster buru-buru berkata, Pejabat tinggi bercanda. Pejabat tinggi adalah sensor kekaisaran langit surgawi, seorang pejabat tinggi. Di sisi lain, aku hanyalah dewa rendahan di batas bawah, bagaimana aku bisa ceroboh. Pejabat tinggi, itu adalah kesalahan langit-langit jelasku karena membiarkan utusannya diserang, seluruh langit-langit kosongku dalam ketakutan dan gentar, kami takut akan hukuman dari surga. Mei pejabat tinggi, mohon berikan beberapa kata-kata yang bagus untuk Clear Sky Heaven ketika Anda kembali. Dewa kecil telah menyiapkan beberapa hadiah kecil di sini. Setengah dewa itu tertawa keras dan berjalan menuruni kapal dengan orang-orang di belakangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Langit surgawi memiliki hukum yang ketat, siapa yang berani menerima hadiahmu. Ini adalah kejahatan berat dengan eksekusi sebagai hukuman. Namun, jika Anda menempatkan mereka di kapalku tanpa saya sadari, saya juga tidak bisa menahannya, bukan? Petik 2 Clear Sky Sack Master tersenyum dan melemparkan pandangan ke seluruh Taois. Para Taois dengan tergesa-gesa membawa segala jenis harta ke kapal. Setengah dewa itu berjalan di depannya dan dengan lembut melambaikan tangannya. Setengah dewa dengan kepala serigala menghilang seperti angin. Tubuh mereka menghilang dan muncul kembali di depan semua istana di Clear Sky Heaven. Mereka cenderung dan mengendus-endus, menghilang lagi setelah selesai mengendus. Ketika mereka muncul kembali, mereka mengendus-endus di tanah lagi. Clear Sky Sack Master tersenyum dengan patuh dan berkata, Pejabat tinggi, ini. Kami hanya bertindak sesuai dengan urusan resmi, Clear Sky Sack Master, tolong jangan salahkan kami. Petik 2 Setengah dewa itu meraih lengannya dan tertawa, Jangan panggil aku pejabat tinggi, jangan menjadi orang luar, beberapa orang di sini adalah murid-muridku. Ras dewa surgawi yang melolong itu adalah juru sita yang saya ajukan. Saya surga surgawi penjaga polisi konstabelku, Hei, Sack Master bisa memanggil saya oldku. Petik 2 Roh primordialnya tiba-tiba terbang keluar dari punggungnya dan tingginya 3.000 yard. Roh primordial itu merentangkan lengannya dan sebenarnya ada seribu tangan merentangkan ke segala arah dengan telapak tangan menghadap keluar. Di telapak tangannya sebenarnya bola mata besar yang berputar untuk menembakkan sinar-sinar surgawi ke segala arah ketika ia mencoba mencari semua jenis petunjuk. Kudia terus memegang tangan Clear Sky Sack Master dan tertawa, melakukan bisnis resmi, jangan salahkan kami, jangan salahkan kami. Clear Sky Sack Master buru-buru tersenyum patuh dan dia berpikir untuk dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah Yuchen Zee telah melakukan semuanya dengan sempurna. Roh primordial ku hei terbang dan bersinar di sekitarnya. Dengan cepat mencari melalui Clear Sky Heaven dan para dewa setengah kepala serigala juga melompat dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka mencari-cari dan menangkap beberapa pengikut tau untuk ditanyai. Setelah beberapa saat, roh primordial ku hei terbang kembali dan seratus dewa setengah serigala juga tiba-tiba muncul. Di tangan mereka juga ada beberapa tauis yang dipukuli hingga setengah mati dan petugas pengadilan pindah ke roh primordial ku hei dan berbisik kepadanya. Ekspresi Clear Sky Sack Master tidak berubah tetapi dia benar-benar tidak percaya diri. Tiba-tiba, Kudia tertawa dan berkata, Sekte Master, saya telah melukai beberapa orang Anda, maafkan saya, maafkan saya. Namun, semua ini adalah urusan resmi jadi saya mencari pengertian Sekte Guru. Petik 2 Clear Sky Sack Master menunduk dan berkata, Saya tidak berani. Petik 2 Jadi siapa yang telah menemukan mayat utusan? Tanyaku sambil tersenyum tipis. Yuchenzi yang ada di bawahku. Petik 2 Clear Sky Sack Master memanggil Yuchenzi dan ku hei mengulurkan tangannya untuk meraih Yuchenzi. Dengan cepat, mereka mendarat di kapal terbang dan dia berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, Yuchenzi dapat membawa kita ke tempat kejadian kejahatan. Sekte Master, tolong tetap di sini, saya hanya perlu Yuchenzi untuk memimpin jalan. Petik 2 Ekspresi Clear Sky Sack Master sedikit berubah. Yuchenzi buru-buru berkata, Sekte Master, jangan khawatir, aku akan melihat-lihat dengan pejabat tinggi, aku akan segera kembali. Petik 2 Clear Sky Sack Master memaksa dirinya untuk tersenyum dan berkata, Perlakukan pejabat tinggi dengan baik. Pejabat tinggi, tolong urus murid kecilku. Petik 2 Ku hei tertawa dan kapal terbang itu bangkit untuk terbang dari Clear Sky Heaven. Akademi Sungai Surging Kinmu mencoba mencari kripal tetapi tidak berhasil dan dia perlahan menjadi gugup. Jika itu adalah penatua lainnya di desa Lansia penyandang cacat yang membawa yang mulia Yu untuk berjalan di dunia persilatan, dia tidak akan khawatir. Kripal adalah satu-satunya pengecualian. Penduduk desa Lansia penyandang cacat tidak akan menempatkan diri mereka dalam bahaya setelah semua dan bahkan jagal yang paling berani tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah. Kripal adalah satu-satunya dengan misi mencuri di seluruh dunia. Dia biasanya menuju bahaya dan pergi ke tempat-tempat adalah harta paling. Selain itu, tempat-tempat itu biasanya merupakan tempat paling berbahaya. Jangan khawatir, kripal hanya memiliki minat pada apapun selama maksimal tiga hari. Petik 2 Kepala desa menghiburnya, kripal seperti monyet tua yang suka bermain dengan mainannya dan membuangnya setelah dia bosan. Ketika dia bosan bermain, dia akan mengembalikan yang mulia Yu kepadamu. Petik 2 Saya berharap begitu. Ekspresi Kinmu tidak berubah. Tepat pada saat ini, Buta membawa yang mulia Yu ke Akademi River. Kinmu takjub dan buru-buru menyambut mereka. Blind berkata, saya bertemu kripal di Flame Dragon Tomb, ini sedang dikejar oleh sekelompok naga api yang telah membakar ribuan mil. Mereka mengejarnya sampai tidak ada tempat dia bisa bersembunyi dan dia melemparkan pemuda ini kepadaku, memberitahuku untuk membawanya ke Surging River Academy. Petik 2 Kinmu akhirnya merasa nyaman dan dia memeriksa yang mulia Yu naik turun. Yang mulia Yu mengungkapkan senyum sederhana dan jujur. Hati Kinmu melonjak dan dia juga mengungkapkan hal yang sederhana dan jujur. Kepala desa dan blind bersorak. Cacat mengajar dengan baik. Kinmu mengungkapkan gigi putihnya, tampak murni dan polos, bersinar seperti sinar matahari. Yang mulia Yu juga mengungkapkan delapan gigi dan dia juga sangat murni dan bercahaya. Seseorang tidak bisa menempatkan penjaga terhadapnya. Tangan Kinmu tiba-tiba bergerak dan ada celana dalam di tangannya. Pada saat yang sama, lengan yang mulia Yu berubah menjadi ilusi dan Kinmu tertawa keras dalam kepuasan yang mengembirakan. Aku tidak pernah memakai itu, aku selalu merasa itu pengap. Kembalikan tas tautiku. Yang mulia Yu mengambil karung tauti di tangannya dan karena karung itu terlalu berat, dia menghabiskan banyak upaya untuk mengangkatnya. Wajah Kinmu berubah hitam dan melemparkan celana dalamnya sebelum mengambil kembali karung tauti. Dia berkata dengan hati yang sedih, Saudara Kuyu, kamu tidak belajar dari yang baik dan sekarang kamu telah belajar untuk menjadi buruk dari huligan tua. Dengar, meskipun aku sudah mempelajari metode kakek kripal, aku tidak pernah mencuri. Saya biasanya menyambar mereka dengan kemampuan saya. Kakek buta, apakah kakek kripal akan baik-baik saja? Buta menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Kemampuan naga api itu sangat tinggi dan mereka menjaga makam dewa yang sangat menakutkan. Kripal membawa saudaramu ke dalam dan mencuri sesuatu di makam, itu pasti harta yang penting karena itulah mereka mengejarnya tanpa henti sekarang. Melihat dari jauh, aku merasa naga api manapun bisa membunuhku dengan mudah jadi aku meletakkan formasi untuk melarikan diri dengan bocah ini. Namun, kripal selalu berubah, dia mungkin bisa melarikan diri. Petik 2. Kinmu masih sedikit khawatir. Dia memandang kepala desa dan kepala desa memahaminya. Saya akan mencari bantuan dari leluhur pertama dan bertemu dengan praktisi yang kuat dari Flame Dragon Tomb. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Kinmu merasa tenang dan dia berkata kepada Blind. Jika kakek buta bebas, bisakah kamu mengikutiku ke Daosek? Saya belum pernah belajar jalur, keterampilan, dan seni surgawi perdamaian abadi untuk beberapa tahun ini jadi saya tertinggal. Saya ingin bimbingan kakek buta. Petik 2. Blind sangat senang dengan dirinya sendiri. Kamu memang tertinggal. Saya telah mempelajari formasi founding emperor era dan bahkan berinteraksi dengan guru surgawi CC di ibu kota. Sekarang pencapaian saya dalam keterampilan pembentukan telah mencapai ketinggian yang sama sekali baru. Petik 2. Kinmu senang dan berkata sambil tersenyum. Memang, tidak ada yang bisa melampaui pencapaian guru surgawi CC dalam keterampilan pembentukan. Blind menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, guru surgawi CC juga telah ketinggalan zaman, Eternal Peace Imperial Preceptor, aku dan banyak master formasi lainnya menciptakan tanda-tanda formasi baru yang bahkan belum pernah dilihatnya, aku bahkan harus mengajar dia. Namun, aku juga belajar banyak darinya, dia masih bisa dikenal sebagai master formasi nomor satu di dunia, aku masih kalah dengan dia. Petik 2. Selama tahun-tahun ini, semakin banyak pencapaian dalam keterampilan pembentukan perdamaian abadi. Selain formasi perang, formasi membunuh, formasi pertahanan kota, ada semua jenis formasi baru yang muncul dan yang paling dasar adalah tanda formasi. Seperti bagaimana keterampilan pedang memiliki 19 keterampilan dasar pedang, marka formasi adalah dasar untuk membangun formasi. Untuk dapat menambahkan beberapa jenis tanda formasi pada tanda formasi yang ada sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Ada banyak master formasi di Eternal Peace Empire tetapi area budidaya mereka berbeda. Di antara mereka, Kanselir Besar Akademi Sungai Surging Su Yunzi adalah seorang ahli dalam formasi dan dia terutama mengembangkan formasi pertahanan kota. Jenderal Strategi Surgawi Kinbao Yue terutama mengolah formasi pertempuran dan dia adalah dewa pasukan bersama dengan Duke Wei. Si Kong Wei Pingbo bertanggung jawab atas pemeliharaan air di Kerajaan Perdamaian Abadi dan dia juga seorang master formasi. Dia terampil meminjam medan untuk mengeluarkan formasinya. Meskipun Eternal Peace Imperial Preceptor terkenal karena keterampilan pedangnya, pencapaiannya dalam keterampilan formasi bahkan di atas Jenderal Strategi Surgawi dan sisanya. Para elit perdamaian abadi ini telah menyerap pencapaian era pendiri Kaisar dan meluaskannya, sehingga pencapaian mereka secara alami luar biasa. Kinmu memanggil Kilin Naga dan Kilin Air. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Yunzi, Yu Yuan Chuyu, dan sisanya sebelum datang ke sungai dan memanggil Dragon Rearing Soverein. Naga pandang Soverein melihat Blind dan dia menggigil tak sengaja. Dia tersenyum patuh dan berkata, Petik 2 Blind menutup matanya dan memeriksanya dengan mata Surgawi. Dia membuka matanya dan bertanya, Mengapa kamu tidak membaik sama sekali? Naga pemeliharaan Soverein, Budidaya Anda terlalu rendah, Bagaimana Anda akan mengendalikan sungai Surgawi mulai hari ini dan seterusnya? Jika Anda tidak membaik, Anda akan dibunuh cepat atau lambat. Petik 2 Soverein pemeliharaan naga ragu-ragu dan berkata, Bakat Little Dragon bodoh. Blind mencibir dan berkata, Anda telah ke Akademi Sungai Surging untuk memberi kuliah dan bahkan menjadikan selir di sana sehingga Anda harus tahu ada teknik misteri tertinggi naga leluhur di sana di lantai Heavening Records Akademi Surga, Mengapa Anda tidak belajar? Naga pemeliharaan Soverein melirikinmu dan tersenyum patuh. Teknik misteri tertinggi naga leluhur adalah teknik yang sangat kuat, Bagaimana aku berani diam-diam mempelajarinya? Blind tidak tahu di mana harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu terlalu berhati-hati, Tuanmu telah menurunkan teknik ini kepada masa jadi mengapa dia menghentikanmu dari belajar. Naga-naga banjir yang berbaring di tubuhmu dan hanya tahu bagaimana menangis maha-maha saat itu telah mempelajarinya. Beberapa kemampuan naga banjir bahkan melebihi kemampuanmu. Jika Anda masih belum membaik, Giliran Anda untuk berbaring di tubuh mereka untuk menangis maha-maha. Petik 2 Penguasa naga Soverein sangat senang dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dia dengan cepat mengangkut mereka ke arah Daosek. Kinmu duduk di kepala naga pemeliharaan Soverein dan berkonsultasi dengan orang buta tentang keterampilan pembentukan. Yang mulia Yu juga mendengarkan hal yang sama. Buta mengira dia harus mengajar mereka selama setengah tahun sebelum mereka mampu menguasai segalanya. Tetapi setelah 6 hari, tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan. Blind menatap dengan mata terbuka lebar dan dia merasa marah tanpa alasan sehingga dia meninju kepala pemeliharaan naga beberapa kali. Soverein pemeliharaan naga merasakan sakitnya tetapi dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk membuat marah tuan tua ini. Dia hanya bisa mendengar Kinmu menjelaskan kepada yang mulia Yu, selama Anda menguasai tanda-tanda formasi dasar sebelum mempelajari keterampilan formasi, Anda akan dapat mempelajarinya dengan mudah. Ini disebut memahami poin mendasar ini dan sisanya akan mengikuti. Namun, ini tidak cukup. Anda masih harus menyimpulkan banyak hal dari satu kasus, memahami hal-hal baru dengan analogi. Skill formasi bukan murni skill formasi saja, mereka dapat digunakan di area lain juga, misalnya menggunakannya pada skill dao, pada skill pedang. Beberapa orang hanya tahu cara menghafal secara mekanis tetapi mereka tidak tahu itu adalah metode yang paling bodoh. Petik 2 Yang mulia Yu berkata, tidak sulit untuk mempelajarinya. Saya telah memahami beberapa keterampilan pembentukan, saudara, dapatkah Anda membantu saya melihat apakah itu benar? Petik 2 Buta marah lagi dan meninju kepala Soverein pemeliharaan naga dua kali lagi. Naga pemeliharaan Soverein tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia hanya bisa terus maju dalam penderitaan dan perjalanan yang melelahkan akhirnya berakhir. Dia hanya menghela nafas lega ketika Kinmu dan sisanya pergi ke darat dan dia buru-buru menyelam kembali ke air. Masih ada jarak keperbatasan Kunlun di mana Daosek berada di sehingga Kinmu dan sisanya bergegas di jalan. Setelah berjalan dua hari, mereka melihat sebuah kapal terbang berhenti di langit dan ada banyak mutan kepala serigala melompat turun dari kapal untuk mengendus-endus. Kinmu terkejut dan dia menghentikan kilin naga. Dia melihat salah satu mutan kepala serigala menemukan mayat manusia yang sudah ternodai oleh binatang buas. Wajah itu tidak bisa dilihat. Mayat ini tampaknya setengah dewa yang telah mati di tanganku. Dalam hal ini, mutan ini adalah. Dia melihat ke arah kapal terbang dan dia melihat dewa dalam baju besi emas. Dia berdiri di haluan kapal dengan tangan di belakang punggung dan di sampingnya adalah Yucensi. Hati Kinmu melompat. Salah satu mutan kepala serigala melompat dengan cepat dan tiba-tiba muncul di depan Kinmu dan yang lainnya. Dia mengendus keras dan tiba-tiba menghilang. Dia muncul kembali di kapal dan berbisik kepada dewa lapis baja emas itu. Dewa berlapis emas itu, Kuhe memandangnya dan menunjukkan senyum. Dia bertanya pada Yucensi, orang ini telah muncul di langit-langit jernih sebelumnya. Houling Celestial Gatrache telah mencium aroma sebelumnya. Apakah Anda mengenalinya? Yucensi menjerit pahit di dalam hatinya dan dengan tergesa-gesa berkata, aku mengerti. Dia adalah guru suci surgawi, Kinmu dari Kerajaan Perdamaian Abadi. Saya telah membawanya ke atas gunung untuk menghormati guru sekte. Petik 2. Surgawi Saint Chult Master Kinmu Ku dia memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Karena dia adalah teman lamamu, biarkan saja mereka lewat. Petik 2. Yucensi mengucapkan terima kasih dan berkata dengan keras, Kakak Kin, surga Celestial sedang melakukan urusan resmi di sini, Anda bisa mengambil jalan memutar. Petik 2. Kinmu mengakui dan menginstruksikan Naga Kilin untuk mengambil jalan memutar. Tunggu sebentar. Ku dia tiba-tiba menghentikannya dan menyipitkan matanya. Kinmu, Anda mengolah keterampilan pedang. Bisakah Anda melakukan gerakan pedang untuk menunjukkan kepada saya? Saya telah menemukan jejak pedang di dinding Suwaka Dao Clear Sky Heaven. Itu berbeda dari keterampilan pedang Sekte Dao. Petik 2. Bab 839 banding 839. Blind mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saudara ini, Anda mengatakan Anda telah menemukan jejak pedang di dinding Dao Sekte yang berbeda dari keterampilan pedang Sekte Dao. Bukankah Anda menunjukkannya untuk orang lain? Saya tidak tahu apa yang Anda selidiki tetapi ketika Anda memberitahu orang lain apa yang ingin Anda selidiki seperti ini, jika muer benar-benar pembunuhnya, dia pasti akan mengubah keterampilan pedangnya. Petik 2. Tatapan Kuhe jatuh pada tubuhnya dan dia berkata dengan santai, bagaimana kamu tahu aku tidak memberitahunya dengan sengaja. Blind sedikit terpana. Tangan Kuhe berada di belakang punggungnya dan dia berkata sambil tersenyum, jika dia terkait dengan kasus ini, dia pasti akan menyembunyikan keterampilan pedangnya ketika mengeksekusi itu, aku akan tahu dengan tatapan apakah dia menyembunyikan keterampilan pedangnya atau tidak. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menyembunyikan skill pedangnya, pada tanda-tanda halus yang membentuk skill pedangnya, pada rune halus yang dibentuk oleh kivitalnya, dia juga akan meninggalkan jejaknya di belakang. Kinmu merasa khawatir. Ku dia melanjutkan. Jika dia terkait dengan kasus ini, selama dia melepaskan gerakan pedang, tidak ada yang bisa lepas dari mataku. Jika dia tidak terkait dengan kasus ini, tidak ada yang bisa disembunyikannya. Saya adalah mata surgawi yang terkenal di antara surga konstabel-konstabel celestial surga, hanya trik tidak dapat disembunyikan dari saya. Petik 2. Blind menyipitkan matanya dan berkata, benar-benar kebetulan, aku juga mata surgawi. Namun, orang yang mengenal saya memanggil saya blind, saya bukan polisi. Saya kenal seorang beku terkemuka, dia adalah seorang polisi di masa lalu. Petik 2. Mata surgawi dari batas bawah yang menyebut dirinya blind. Ku dia tidak bisa menahan tawa. Orang-orang dari batas bawah benar-benar menarik. Jika itu masalahnya, bukankah orang tercepat akan disebut kripal? Petik 2. Blind bertepuk tangan dan memuji. Ketika kamu mengatakan kamu adalah seorang polisi dari surga, aku tidak percaya kamu pada awalnya, tidak akan pernah aku pikir kamu agak luar biasa. Itu benar, orang tercepat di perdamaian abadi kita tidak lain adalah kripal. Tidak hanya itu, di pedesaan seperti kita, keterampilan pisau jagal adalah yang terbaik, dia disebut pisau surga. Wanita tercantuk disebut situa wanita terkutuk, yang paling baik dalam hal smiting adalah mute dan dia juga yang paling keras dalam hal memarahi orang. Yang terbaik dalam melukis adalah tuli, yang paling tampan adalah apoteker berwajah, namun, yang terbaik dalam keterampilan pedang masih kepala desa-desa kami. Dia awalnya tidak memiliki anggota badan dan dicukur kebatang oleh seseorang. Petik 2. Ku dia tertawa dan berkata, benar-benar sekelompok orang aneh. Batas bawah benar-benar menarik, para dewa dari batas bawah Anda tidak terlihat seperti dewa yang tinggi di atas, sebaliknya, Anda seperti badut yang bermain-main. Petik 2. Blind menghela nafas. Tepat sekali. Kami orang desa tidak pernah bisa dibandingkan dengan Tuhan Langit Surgawi, kami hanya bisa bermain-main dan menjual karya seni kami dengan sejumlah uang. Sejujurnya, saya biasanya mengatakan kekayaan orang lain, bepergian melalui pasar dengan sepanduk saya. Orang biasanya mengatakan saya cukup akurat. Petik 2. Ku dia sangat terkesan dan berkata, orang-orang dengan bakat luar biasa-biasanya memiliki aspirasi tinggi. Kalian terampil, tetapi kamu bersedia untuk tetap biasa, jika ini aku, aku tidak akan memiliki mood seperti itu. Dengan kemampuan saya, saya pasti akan memberontak dan mengambil alih pemerintahan. Saya akan menjarah, membunuh, dan pastinya menjadi kaisar yang nakal. Petik 2. Buta berseri-seri bahagia. Kami tidak berani melakukan itu. Kita semua adalah subyek yang patuh, kita tidak berani memberontak. Orang-orang seperti kita hanya akan sesekali membunuh beberapa orang buta yang datang dari surga selestial. Misalnya memukuli surga tinggi, memukuli Luli dan Suan Ming dari Yudhu, memukuli anak surga Yin dan orang-orang lain seperti itu. Tuan Divine Constable, kita tidak berani memberontak, kita hanya bisa merampok para Tuan untuk mengikis sedikit kehidupan. Petik 2. Ku dia penuh senyum. Dia bertepuk tangan dan memuji. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Petik 2. Buta juga penuh dengan senyum. Kami selalu luar biasa. Seperti puisinya, orang-orang yang berseni memiliki aspirasi yang tinggi sejak zaman kuno, berani memanggil Kaisar Surgawi karena tidak menjadi orang hebat. Bagi para penguasa langit Surgawi, bukankah kita benar-benar orang-orang yang berseni di bukit-bukit tandus dan sungai-sungai liar ini? Petik 2. Kinmu menghela nafas dan berkata dengan tulus, kakek buta, kultivasi diri Anda telah menjadi lebih tinggi. Puisi ini sudah dianggap kelas 1. Petik 2. Blind senang. Ku dia tertawa keras. Untuk memiliki begitu banyak pola untuk menggambarkan pemberontakan, tidak heran yang mulia terus mengatakan ada orang-orang yang berseni di batas bawah yang merencanakan kematiannya. Petik 2. Blind tersenyum. Orang-orang seperti kamu selalu menghadapi orang lain dengan senyum dan memberikan perasaan bahwa kamu adalah pria dengan senyum lebar dan niat jahat. Master Divine Constable dari Surga Selestial, kita perlu cepat-cepat menuju jalan kita, jadi apakah Anda mengizinkan kami untuk lewat atau tidak? Ku dia menyipitkan matanya sambil tersenyum. Tentu saja aku mengizinkan. Kalian bisa saja menyeberang tetapi tidak mengacaukan pemandangan. Petik 2. Naga kilin dan kilin air dengan hati-hati berjalan maju dan kapal terbang terus melayang di langit. Ku dia masih berdiri di haluan kapal dengan tangan di belakang. Dia menatap mereka dengan tatapan samar dan menyaksikan mereka perlahan semakin dekat. Yu Chen Zee berdiri di sampingnya dan tiba-tiba dia merasakan dingin yang menusuk tulang. Dia melihat roh primordial 3000 yard muncul diam-diam di belakang tubuh Ku He. Lengan roh primordial 3000 yard itu terbuka seperti benang sari bunga dan mata surgawi yang besar di telapak tangannya perlahan-lahan terbuka. Di bawah kapal, Blind dan yang lainnya sepertinya tidak memerhatikan dan melanjutkan perjalanan mereka dengan santai. Keringat dingin muncul di dahi Yu Chen Zee karena dia gugup. Jantungnya berdebar kencang. Ku dia meliriknya dan dia sepertinya punya senyum yang belum juga senyum. Di kepala naga kilin, Blind menyenandungkan lagunya dengan tenang tetapi matanya tertutup perlahan. Di pinggangnya, ikat pinggangnya yang terbuat dari tulang naga berwarna hitam perlahan-lahan menjulur. Cakar tajam yang tersembunyi di tubuhnya sekarang perlahan membuka ke udara. Divine Spirlong Tuo perlahan-lahan terbangun dan berputar di sekitar tubuh Blind perlahan, mengeluarkan kerincingan lembut saat tulang-tulangnya bergerak. Kinmu pindah dua langkah ke belakang dan tampak waspada di sekitarnya. Beberapa pemuda di kapal terbang itu terbang dan turun ke kapal tetapi mereka tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, mereka berdiri di udara dengan perisai, rantai, pisau di tangan mereka. Dewa Langit Surgawi yang melolong dengan kepala serigala dan tubuh manusia yang berlari kencang di alam liar juga menjadi tenang. Setiap dari mereka menoleh untuk melihat. Sudut mata Kinmu berkedut. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pelet pedang dan mengepal rat. Pelet pedang mengembang di udara dan berubah menjadi pedang surgawi. Tangan Kinmu menyilangkan dan membagi satu pedang surgawi menjadi dua. Para pemuda itu mengguncang rantai dan sinar cahaya meledak dari rantai. Rantai terhubung satu sama lain dan berkelok-kelok di udara, membentuk cincin rantai yang mengalir terus-menerus di langit. Kinmu menyipitkan matanya dan berbisik, air berlemak, lindungi tuanmu. Fatih Dragon, waspada, petik dua. Akhirnya, mereka berjalan di bawah bayang-bayang kapal. Di haluan kapal, senyum di wajahku hebahkan lebih lebar. Tiba-tiba, seribu tangan roh primordialnya membuka jari-jari mereka dan membentang dari geladak. Pada saat ini, Kinmu dan yang lainnya melihat seribu bola mata besar muncul di bawah bayang-bayang kapal. Formasi yang tak terhitung jumlahnya berputar di bola mata dan cahaya menjalin dalam sepersekian detik untuk membentuk semua jenis formasi aneh, menyerang dari segala arah. Keterampilan formasi berubah berkali-kali dalam sepersekian detik dan kekuatan yang menakutkan meledak untuk menghancurkan ruang di bawah kapal. Pilar cahaya itu begitu terang sehingga mereka tidak bisa membuka mata sehingga Kinmu buru-buru menutup matanya. Baru kemudian dia mengerti mengapa Blind menutup matanya sejak awal. Tepat pada saat ini, Auman Naga terdengar dan Kinmu bisa merasakan Blind menghilang. Dengan menggunakan aktivitas Ki sebagai indranya, dia bisa merasakan semua jenis formasi berbenturan di sampingnya dan ombak yang menakutkan sudah cukup untuk menghancurkan mereka berkali-kali. Namun ketika kekuatan formasi ini meledak, mereka sebenarnya berubah dari gerbang kematian ke gerbang kehidupan. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan perawakan pendek Blind bergerak di antara formasi ini. Di bawah colokan dan penyesuaian Divine Spear Long Tuo, formasi berubah menjadi formasi pembunuh yang ditargetkan ke sisi lain. Semua jenis keterampilan formasi meledak di bawah bayang-bayang kapal dan tiba-tiba ledakan keras bisa terdengar. Kapal yang panjangnya 300 meter itu mengeluarkan suara berderit dan terlempar ke langit, pecah berkeping-keping. Harta yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kapal dan bersinar ketika jatuh dari langit. Kinmu mendapatkan kembali visinya dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Di bawah kilau harta yang jatuh, Dewa Iblis dengan ribuan tangan dan seribu mata berbenturan dengan seorang pria buta yang meraih tombak naga hitam. Satu pria besar dan satu pria kecil bertukar pukulan di langit. Pada saat yang sama, para polisi muda itu berjabat tangan dan rantai mereka meliuk ke depan untuk mengikat Kinmu dan yang lainnya. Bang, bang, bang. Perisai di tangan mereka terbang dan mengelilingi Kinmu dan sisanya untuk membentuk dinding perisai. Atas, bawah, kiri, kanan, ada perisai besar di sekelilingnya yang menyegel ruang. Dan di dinding perisai, rantai berderak dan berkelok-kelok untuk membuatnya lebih erat. Yuchenzi diam-diam gelisah. Sampah. Situasi seperti ini, Tuan Tubuh Kin akan dipaksa untuk menggunakan keterampilan pedangnya atau dia tidak akan bisa membebaskan diri. Dia hanya perlu mengungkapkan keterampilan pedang nyata dan dia akan mengekspos dirinya sebagai orang yang telah membunuh para utusan. Tepat pada saat ini, ledakan berderak datang dari ruang di dalam perisai dan cahaya pedang dengan anggun memotong perisai. Tiga kepala dan enam lengan Kinmu dan Daun Willow di jantung alisnya telah menghilang. Dia menderu tiba-tiba dan sinar cahaya datang menyapu ke segala arah dari jantung alisnya. Anak-anak muda itu seketika bukan tandingannya dan banyak di antara mereka yang tubuhnya dipenggal. Sama seperti roh purba mereka terbang, mereka diiris menjadi dua. Orang-orang dari ras Dewa Surgawi Howling yang telah membeku di tempat itu tiba-tiba bergerak. Mereka melompat-lompat seperti monster saat mereka menerkam ke arah Kinmu dan sisanya pada saat yang sama. Gerbang surga pengaruh muncul di belakang tubuh Kinmu dan gerbang setinggi 300 meter dibuka dengan ki hitam bergulir. Tubuh Kinmu berputar seperti gasing dan gerbang surga pengaruh mulai berputar-putar dengan Kinmu sebagai poros, membentuk sepotong cahaya hitam. Bang! 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 Mayat jatuh dari langit. Orang-orang dari Howling Celestial Rache memiliki roh primordial mereka menyerang Yudhu ketika mereka melewati gerbang ini. Tubuh mereka baik-baik saja tetapi mereka sudah mati. Tiba-tiba, pemuda yang tersisa berteriak keras dan rantai keluar dari lengan bajunya untuk melewati gerbang pengaruh surga, mengunci gerbang di tempatnya. Kinmu memindahkan gerbang tetapi gerbang ini tidak mau bergerak sama sekali. Di sisi lain, setengah kepala Dewa Serigala dari Howling Celestial Rache sudah mendekat pada mereka. Suara mendesing. Roh primordial Kinmu berdiri di sungai surga 3000 yard yang telah muncul di langit. Dengan kedua tangannya terangkat, pedang terbang di tangan Kinmu meledak dengan keras dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, lampu pedang memenuhi area seluas 3000 yard untuk membentuk lautan lampu pedang. Di lautan cahaya pedang, tubuh yang patah ada di mana-mana dan darah segar mewarnai lautan merah. Bentuk kedua dari gambar pedang kepala desa, pedang kaisar pendiri. Pedang pendiri kaisar lautan darah. Tiba-tiba, lautan cahaya pedang hancur dan di antara tubuh yang rusak, mutan kepala Serigala menerkam dan dia memiliki kemampuan terkuat karena dia sudah menjadi dewa. Langkah ini dari Kinmu adalah keterampilan pedang untuk serangan kerumunan jadi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Sebagai gantinya, karena kekuatan yang tersebar, ia berhasil mematahkan keterampilan pedang dan menyelamatkan sisanya. Cakar tajamnya membentang saat ia meraih Kinmu yang berada di kepala naga Kilin. Lengan di belakang pakaian Kinmu dan berubah menjadi tanda formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk menyapu Kilin Air dan Yang Mulyayu. Cahaya melintas ketika Kilin Air dan Yang Mulyayu dikirim jauh. Di sisi lain, Kinmu mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi cakar tajam dari dewa itu dari Howling Celestial Gatrace. Dengan ledakan keras, dunia bergetar dan telapak tangan Kinmu berlumuran darah. Tendon di lengan kecilnya patah dari recol dan menembus kulitnya untuk menjuntai di luar. Kelima jarinya bengkok dan tulang-tulang di jarinya hancur. Dewa kepala serigala itu langsung menendang ke kepalanya dan pada saat ini, segumpal api surgawi meledak dari bagian dalam tubuh dewa, mengubah dewa ini menjadi abu dalam sekejap mata. Kinmu mengangkat tangannya untuk memotong lengannya dan lengan baru dengan cepat tumbuh. Dia melompat ke udara dan berputar seperti gasing. Dalam proses pemintalan, tiga kepala dan enam lengannya tumbuh dan dengan yin dan yang di enam tangannya, dia menekan ke tanah. Pada saat yang sama, kepala serigala setengah dewa dan pemuda lainnya menerkamnya untuk mencegatnya di udara. Saat Kinmu tertabrak, kenam tangannya juga menekan ke tanah dan melambungkannya tinggi ke langit. Naga Kilin langsung bergegas secara diagonal ke langit untuk menangkap Kinmu saat dia menginjak awan api. Naga Kilin berbalik dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seberkas api ke tanah. Di tanah, prisma api surgawi yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar dari bawah tanah dan tingginya beberapa meter. Ketika mereka tertabrak balok dari Naga Kilin, awan jamur besar bergegas ke langit. Para pemuda dan ras dewa surgawi yang melolong yang tidak melarikan diri pada waktunya berubah menjadi abu dalam ledakan dan gelombang mengerikan menyapu 100 mil untuk membakar tanah menjadi kristal. Lava mengalir keluar dan tiba-tiba gas hitam pekat mulai keluar dari lava. Gas-gas hitam berubah menjadi awan dan naik ke langit dengan nyala api. Kuhe yang berkelahi dengan blind mengerutkan kening. Hampir semua orang yang dibawanya lenyap dan setelah melalui ledakan besar api surgawi ini, mungkin tidak mungkin untuk menemukan jejak keterampilan pedang Kinmu lagi. Orang-orang yang berseni Tiba-tiba, gunung-gunung berguncang dan tubuh besar yang tak tertandingi naik dari bawah tanah saat mencabik-cabik tanah. Suara marah bisa terdengar berteriak. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Yuchenzi menghela nafas lega dan dia berpikir untuk dirinya sendiri. Naga bumi ini ditransformasi dari salah satu akar ibu pertiwi yang rusak, tujuan saya adalah untuk mendorong kesalahan kepadanya. Jika naga bumi membunuh Kuhe dan surga langit mengirim lebih banyak polisi surgawi untuk memeriksa pemandangan, ini benar-benar akan menjadi kesalahan ibu pertiwi. Tidak ada lagi petunjuk yang dapat ditemukan dari kekurangan dan jejak sebelumnya dan kecurigaan Clear Sky Heaven saya akan sepenuhnya dihapus bersih. Membasmi kecurigaan pada Clear Sky Heaven pada inspeksi pertama bukanlah tujuannya. Ada terlalu banyak jejak yang terlalu sulit untuk dicuci. Namun, dengan memikat seorang ahli di bawah ibu pertiwi untuk membunuh polisi surgawi, itu akan mendorong kesalahan terhadap pertiwi dengan sempurna dan kecurigaan pada langit-langit bening karenanya akan hilang. Ini adalah rencana Yuchenzi untuk mengalihkan kesalahan. Bab 840 banding 840 Tanah bergemuruh seperti panci sup mendidih dan makhluk besar di bawah tanah baru saja menembus bumi. Tubuhnya terlalu besar dan akibatnya, gunung-gunung jauh runtuh seolah-olah badai baru saja melanda. Kinmu berdiri di atas kepala naga Kilin dan naga Kilin sedang berlari dengan tergesa-gesa. Kecepatannya sangat cepat tapi dia masih dilanda badai yang ditimbulkan oleh makhluk besar yang bergegas keluar dari bawah tanah. Dia hampir kehilangan pijakan. Tubuh yang sangat tebal ini berjarak lebih dari 100 yard dari mereka tetapi melihat dari kejauhan, seolah-olah dia telah melewati mereka. Itu adalah tubuh yang ditutupi dengan sisik kayu yang tampak seperti akar pohon. Ada semua jenis tanda rune alami menutupi sisik kayu dan bahkan mengeluarkan kilau logam. Tubuh ini sangat besar dan meskipun memiliki kualitas kayu, dia sangat gesit. Ketika dia menerobos tanah, Kinmu melihat akar lateral tubuh ini membentang seperti cakar naga yang tajam dan kuat. Namun, ada terlalu banyak cakar naga di tubuhnya. Ada sebanyak beberapa ratus cakar. Selain itu, ada juga banyak akar berserat di tubuhnya yang terlihat seperti jenggot dan kumis naga, sedangkan akar berserat yang tumbuh di punggungnya tampak seperti surai naga. Mereka sangat panjang dan melayang di udara. Karena kecepatannya terlalu cepat, guntur dan kilat bergulir di sekelilingnya. Petir itu tidak mengenai tanah dan sebaliknya, itu menyambar dari tubuh monster itu sebagai pusat, membentuk lapisan tebal pelepasan listrik. Petir menyambar ke segala arah. Ketika arus listrik mengalir melalui tubuh Kinmu dan naga Kilin, bahkan saat itu mereka mengeksekusi teknik misteri tertinggi naga leluhur untuk bertahan melawan kekuatan petir, tubuh mereka masih dipenuhi dengan lubang-lubang halus yang tertusuk oleh sambaran petir. Tuan, sembuhkan aku. Naga Kilin berteriak dengan bingung, ada beberapa tempat yang aku tidak bisa jilat. Kinmu menstabilkan tubuhnya dan tubuh jasmaninya dengan cepat pulih. Dia mengambil lebih dari selusin botol air liur naga dan menghancurkannya, memungkinkan air liur naga mengalir ke luka naga Kilin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan dia melihat kepala makhluk besar itu sudah muncul di lapisan awan. Awan di sekitarnya sudah berpisah saat kepala itu memuntahkan aliran udara. Asap tebal keluar dan nyala api ada di dalam kabut. Arus udara yang ia keluarkan terlalu cepat dan akibatnya, udara dinyalakan. Namun udara yang dimuntahkannya benar-benar kotor dan bau busuk dikubur di bawah tanah, sehingga kabut asap telah menyebar. Ini adalah naga bumi dan ukuran tubuhnya benar-benar besar. Naga surgawi lainnya memiliki kumis langka dan karena kumisnya adalah akar berserat, mereka tumbuh dari daerah mulutnya dengan padat. Selain itu, mereka sangat panjang dan melayang seperti gorden. Saat naga bumi ini telah keluar, dia membuka mulutnya untuk menggigit Blind dan Ku He yang sedang bertarung. Dengan gigitan, sebagian langit lenyap saat sepotong besar peta langit yang menutupi Eternal Peace Empire dikunyah. Buta dan kudia buru-buru menghindar dan mereka nyaris lolos dari mulutnya. Mereka mendarat di kepala naga bumi ini dan kedua dewa berlari di kepalanya yang sangat besar. Ketika mereka berlari, mereka terus saling serang. Divine Spear Long Toe Blind berubah menjadi naga hitam dan itu sangat cepat setiap kali Blind menikam ke depan dan menariknya ke belakang. Long Toe bergerak dengan gesit dan di bawah kendali Blind, itu menghantam titik-titik energi dalam seni surgawi Ku He secara akurat, mengganggu arrai pertempuran lawan. Di sisi lain, Ku He menggunakan jenis metode ofensif lain. Meskipun dia menekan Blind dengan keras, serangannya bukan jarak dekat dan sebaliknya, itu adalah seribu lengannya yang bergerak naik dan turun, menembakkan sinar terus-menerus dari mata surgawi di telapak tangannya. Balok akan bertabrakan di udara dan memantul, membentuk jaring. Itu sebabnya setiap kali dia menyerang, itu adalah jenis arrai pertempuran dan setiap arrai pertempuran berbeda dari sebelumnya. Menggunakan formasi sebagai seni surgawi menyebabkan mata Blind menyala. Formasi harus diletakkan di muka dan jarang ada orang yang akan menggunakan formasi sebagai seni surgawi dalam pertempuran. Satu-satunya pengecualian adalah untuk menempat satu set senjata roh atau senjata surgawi untuk keterampilan pembentukan. Sebagai contoh, guru formasi bumi barat Heiyi berjalan di jalur keterampilan pembentukan dan dia menggunakan batu persegi sebagai fondasi untuk membangun keterampilan pembentukan, menggunakan aljabar untuk membangun keterampilan pembentukannya. Batu persegi adalah senjata rohnya. Namun, membiarkannya memperlakukan formasi sebagai seni surgawi, itu di luar kemampuannya. Kudia punya bakat yang tidak biasa. Dia memiliki banyak lengan dan ditelapak setiap telapak tangan tumbuh satu mata. Dia melatih ribuan matanya ke mata dewa dan formasi tersembunyi di dalam mata. Ketika formasi diaktifkan, cahaya yang keluar bukanlah energi murni. Mereka ditenun oleh tanda-tanda formasi yang tak terhitung jumlahnya dan ketika sinar cahaya yang berbeda bertabrakan, semua jenis tanda formasi yang rumit akan melebur dan mengeluarkan susunan pertempuran untuk membentuk semua jenis keterampilan formasi. Tentu saja, kekuatan dari keterampilan formasi semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan formasi pembunuhan yang dibangun dengan senjata roh dan senjata surgawi. Namun, itu dapat dibangun secara bebas dan memiliki banyak sekali perubahan dalam sekejap, memberi orang lain waktu untuk memecah formasi. Mereka yang terutama mengembangkan keterampilan formasi akan memiliki waktu yang sulit untuk maju dalam budidaya mereka kekuatan tempur mereka akan melampaui orang-orang yang mengembangkan kemampuan lain. Ini juga alasan mengapa guru surgawi Zizi mampu memenangkan guru seni bela diri surgawi dengan kekuatannya. Ku dia juga orang seperti itu. Namun, yang dia temui hari ini adalah mata surgawi yang terkenal dan pemimpin formasi dari Eternal Peace Empire. Blind sudah memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam keterampilan formasi dan di tahun-tahun awalnya, dia telah mengasingkan diri setelah mendapatkan matanya digali oleh Xing'an dan kehilangan kemauannya. Dia kemudian berjalan keluar dari reruntuhan besar karena Qin Mu dan mengalami reformasi perdamaian abadi. Dia menyerap buah-buah reformasi Eternal Peace dan juga belajar pencapaian keterampilan pembentukan dari era pendiri Kaisar. Dalam hal pencapaian dalam keterampilan pembentukan, dia sudah di atas. Meskipun Blind tidak dapat mencapai menggunakan formasi sebagai seni surgawi seperti Ku dia bisa, dia bisa menggunakan tombak surgawi untuk menghancurkan formasi dan ini melawan seni define formasi Ku He, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan kekuatan apapun. Menghancurkan yang kuat dengan kekuatan yang lebih lemah pada awalnya adalah metode yang dibanggakan oleh setiap pemimpin formasi. Ketika dua pemimpin formasi ini bertemu satu sama lain, siapapun yang berkultifasi lebih padat bukan lagi inti dari kemenangan. Inti dari kemenangan terletak pada pencapaian yang lebih tinggi. Keduanya berlari cepat di punggung naga bumi dan semua jenis seni surgawi menyapu ke segala arah. Detik berikutnya, keduanya menghadapi situasi berbahaya. Naga bumi itu dikejutkan oleh seni surgawi api surgawi Kinmu tetapi naga bumi itu tidak pergi dan menemukan Kinmu. Itu karena Kinmu jauh lebih lemah. Kedua dewa yang bertarung di langit kemudian menjadi sasarannya dan dengan demikian ia meletakkan tangannya pada mereka berdua dengan segera. Naga bumi kehilangan gigitannya dan sekarang, mereka berdua berjuang menuju kepalanya. Naga bumi menggelengkan kepalanya dan akar-akar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulit di bawah sisi kayu. Akar-akar kemudian mencoba melilit keduanya. Akar itu seperti naga banjir bumi kuning dan mereka sangat tahan lama. Mereka benar-benar bisa melewati seni surgawi mereka tanpa hambatan. Blind heran dan dia mengangkat tombaknya untuk menusuk salah satu akarnya. Tombak ini bisa dikatakan sebagai serangan luar biasa yang luar biasa dalam menghancurkan kekuatan yang luar biasa namun ketika menusuk akar itu, hanya ada bunyi gedebuk. Divine Spear Longtuo hanya menusuk lima inci ke kepala naga dan dia tidak berhasil menembus akar ini. Betapa tahan lama, apa alasannya? Blind buru-buru menarik kembali tombaknya dan berbalik untuk pergi. Mencoba melarikan diri, dia melompat dan tiba-tiba jatuh karena kakinya sudah diikat oleh akar yang menariknya kembali. Akar yang tak terhitung jumlahnya datang merayap dan mengikat blind dengan erat. Di sisi lain, Kuhe juga menderita serangan naga bumi pada saat yang sama. Ribuan lengannya terikat erat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berteriak keras, Naga bumi, jangan kurang ajar. Aku penjaga kam surga surgawi surgawi. Petik 2 Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, akar-akarnya menggoyang dan menyapu mereka berdua, menggantungnya terbalik dan mengirimnya ke mulut naga. Mulut naga bumi itu terbuka lebar dan hanya kegelapan di dalamnya. Asap menyebar dari kegelapan dan kobaran api bisa terlihat samar. Blind dan Kuhe berjuang dengan sekuat tenaga tetapi akarnya telah menusuk dalam-dalam ke otot-otot mereka dan telah melilit tulang mereka. Mereka tidak bisa membebaskan diri. Tepat pada saat ini, buta melihat kinmu berdiri di atas kepala naga kilin dan naga kilin melangkah di atas awan api, bergegas ke mulut naga. Blind mengomel dengan marah, untuk apa kamu kesini? Anda hanya akan mengirim diri anda sendiri ke kematian. Naga kilin berlari dengan marah dan mengejar mereka ke mulut naga bumi. Dia akhirnya menyusul mereka ketika dia mencapai daerah tenggorokan. Kinmu berlari cepat di kepala naga kilin untuk beberapa langkah dan mengangkat tangannya. Tanda formasi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar saat dia bergegas menuju Blind dan tertawa keras. Penjaga Kuhe, kamu terampil dalam keterampilan formasi tetapi apakah kamu tahu teleportasi di Fine Art? Kuhe saat ini sedang berjuang dan melihat tanda-tanda teleportasi yang menutupi Blind sebelum meletus dalam cahaya terang. Kudia mencibir dan berkata, bahkan dengan seni surgawi teleportasi, anda tidak dapat melarikan diri. Akar-akar ini telah menembus tubuh kita dan melilit tulang-tulang kita, seni surgawi teleportasi anda tidak dapat memotong melalui akar-akar ini. Cahaya dari seni surgawi teleportasi padam dan buta masih dikelilingi oleh akarnya. Seni surgawi teleportasi menggeser ruang, tetapi karena akar ini memiliki garis keturunan ibu pertiwi, mereka tidak bisa digeser sama sekali. Jika aku bisa berteleportasi, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Blind memarahi dengan marah, apakah anda pikir saya hanya bermalas-malasan tahun ini? Saya telah mempelajari seni teleportasi dewa suci surgawi anda sejak lama, jika saya dapat melarikan diri, saya akan melakukannya. Pergi sekarang, jangan pedulikan aku. Akar-akar itu menyeret mereka ke bawah dan di bawahnya sangat gelap seolah-olah itu adalah jurang yang tidak pernah berakhir. Blind tersenyum dan berkata, Muer, pergilah sendiri. Saya belum membangkitkan anda dengan sia-sia, anda sangat berbakti, hidup saya sangat memuaskan. Kembali sekarang. Kinmu mengabaikannya dan bergegas kilin naga untuk mengejar ketinggalan. Dia tiba-tiba menarik pedangnya dan melompat dari kepala naga kilin. Dengan cahaya pedangnya yang berkedip, dia menebas akar yang melingkar di sekitar blind. Daun willow di jantung alisnya terbuka dan ibliski mulai mencurahkan, mengangkat kultifasinya dengan marah. Dia dengan paksa meminjam kekuatan sihir Qin Feng Qing. Cahaya pedangnya menyala dan memotong salah satu akarnya. Selanjutnya, cahaya pedang berputar dan berputar cepat di sekitar blind. Ku dia melihat cahaya pedang ini dan dia menyadari. Dia menghela nafas dan berkata, Jadi kamu juga. Jejak pedang yang tertinggal di dinding dao santuari adalah milik Anda. Anda adalah orang yang telah membunuh para utusan langit surgawi, membunuh para murid dewa bintang. Kamu benar-benar berani. Petik 2 Kinmu mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya dan memotong semua akar di sekitar blind. Sementara tangan kirinya menghantam ke depan dan menenggelamkan blind dengan tanda teleportasi. Kamu adalah anak yudhu. Apakah aku benar? Ku dia menghela nafas sekali lagi dan berkata, Kekuatan yang Anda mobilisasi adalah kekuatan yudhu. Tidak heran saya menemukan nama Kinmu menjadi akrab. File kasus Anda di Divine Constable Camp dan saya telah melihatnya secara tidak sengaja. Namun, saya hanya ingat Kin Feng Qing dan tidak memiliki banyak memori nama Kinmu. Seperti yang aku duga, Clear Sky Heaven benar-benar memberontak. Petik 2 Lord Ku, Anda layak atas reputasi sebagai polisi surgawi. Petik 2 Kinmu memegang cara friswad dalam genggaman terbalik dan membungkuk padanya. Sayang sekali aku tidak bisa menyelamatkanmu. Disinilah kita berpisah selamanya. Petik 2 Di belakangnya, Kilin Naga berlari dengan sekuat tenaga dan membawa Kinmu pergi sebelum akar yang padat bisa melilit diri ke kaki Kinmu. Tanda-tanda formasi tak terhitung dari seni surgawi teleportasi berputar di sekitar mereka dan cahaya meledak. Kinmu dan Kilin Naga telah menghilang bersama. Ku dia tersapu oleh akar ke perut naga bumi dan dia berkata dengan lemah, Aku tidak mengagumimu dan orang buta itu, yang benar-benar aku kagumi adalah seorang Taois kecil bernama Yuchenzi yang membawaku ke sini. Dia kejam dan rapi dengan metodenya, saya memeluk kematian saya yang dibawa oleh rencananya. Petik 2 Tubuhnya lenyap ke dalam kegelapan, hanya menghela nafas yang menyedihkan. Setelah kematianku, surga akan mengirim kelompok orang lain dan mereka akan menentukan ibu Pertiwi untuk bersalah. Clear Sky Heaven akan menjadi tumor langit surgawi, dia benar-benar orang yang kuat. Di luar tubuh naga tanah yang sangat besar, cahaya muncul dan blind muncul. Dia bermandikan darah dan masih ada akar yang tumbuh dengan panik keluar dari tubuhnya. Mereka berusaha menggali keluar dari tubuhnya dan menyambung kembali dengan tubuh jasmani naga bumi. Namun pada saat ini, gumpalan cahaya lain melintas ketika Kinmu dan naga Kilin tiba-tiba muncul. Sebelum mereka bahkan bisa mendapatkan pijakan yang stabil, Kinmu telah membaca mantra lagi. Tanda formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi dan membangun diri mereka di udara. Detik berikutnya, mereka bertiga sudah bergerak 300 mil jauhnya. Di langit, Kilin air menginjak sungai besar dan berlari dengan marah dengan Yang Mulia Yu di punggungnya. Sementara itu, Yu Chen Xi ada di langit di atas mereka dan melarikan diri dengan cepat juga. Kinmu mengulurkan jari dan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar ke depan di sepanjang sungai besar. Mereka segera menelan Kilin air dan Yang Mulia Yu. Dia memukul dengan telapak tangannya untuk menenggelamkan Yu Chen Xi yang melarikan diri dengan rune teleportasi yang tampak seperti jimat kuning menari di langit. Naga bumi mengangkat cakarnya yang tajam dan mencakar ke arah mereka. Lampu menyala lagi dan semua orang menghilang. 300 mil jauhnya, sebelum semua orang bisa muncul kembali, sudah ada banyak rune yang menari di langit ketika formasi teleportasi lainnya mulai terbentuk. Sama seperti formasi yang dilakukan, angka-angka Kinmu dan yang lainnya muncul dan mereka jatuh tepat ke dalam formasi. Cahaya meledak dan semua orang menghilang sekali lagi. Naga bumi mengeluarkan raungan marah dan mengejar, hanya untuk melihat bintik-bintik cahaya berkedip dan bergerak lebih jauh. Segera dia tidak bisa menemukan Kinmu dan yang lainnya. Naga bumi terjun ke tanah dan menghilang. Namun, tanah dengan cepat menggembung dan punggung gunung melengkum dari tanah. Naga bumi inilah yang berenang di bawah tanah dan mengejar Kinmu dan yang lainnya.